. Energi jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan melonjak menuju tanah iblis. Perlahan-lahan, seluruh langit dunia kura-kura hitam berubah menjadi lautan darah. Itu seperti gelombang yang mengamuk, dipenuhi dengan aura jahat yang mencengangkan. Semuanya, jangan panik. Ini adalah orang gila yang mengekstraksi energi jahat dari tubuh kita. Itu tidak akan menyakiti siapapun. Sebagai penjaga dunia kura-kura hitam, teratai api merasakan kepanikan makhluk hidup dan segera menghibur mereka. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di telinga setiap makhluk hidup. Jadi, ini adalah mahakarya si gila. Mengekstraksi energi jahat dari tubuh kita. Dia punya kemampuan seperti itu. Bagaimana dia melakukannya, itu di luar imajinasi kita. Semua orang menyadari sesuatu, dan yang terjadi selanjutnya adalah keterkejutan. Mengekstraksi energi jahat dari tubuh orang lain hanyalah sebuah fantasi bagi mereka. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sebagai saudara sang raja, dia memang bukan orang biasa. Di luar, pulau raja yang tenang. Semakin banyak binatang laut berkumpul. Pada hari ketiga, pulau itu sudah dipenuhi orang. Ketika makhluk laut ini memasuki pulau raja tenang, mereka semua berubah menjadi wujud manusia. Karena ini adalah satu-satunya cara agar pulau raja tenang dapat menampung mereka. Suara mendesing. Pada hari keempat, sepuluh manusia sungguhan tiba di pulau raja tenang. Sepuluh orang ini adalah teman Dong Dayuan dan Dong Yi. Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka bersepuluh tiba di pulau raja tenang, mereka semua kebingungan ketika melihat lautan manusia. Ketika raja tenang merasakan aura ke sepuluh orang itu, dia segera memimpin Qin Fei Yang, Dong Dayuan, dan tiga puluh pedang perang keluar untuk menyambut mereka. Raja tenang, mengapa begitu banyak binatang laut berkumpul di pulau raja tenang? Kesepuluh orang itu menatap sang raja tenang dengan curiga. Mereka juga melihat Qin Fei Yang dan Dong Dayuan, tetapi mereka tidak mengenali mereka. Mari kita bicara di dalam. Raja tenang memimpin mereka bersepuluh keaulah utama. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Mereka semua. Seorang wanita tua mengamati Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka adalah jenderal perang raja ini. Raja yang tenang itu tersenyum dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mengapa kalian tidak menyapa para tamu dari dinasti tengah? Salam, tuan-tuan. Qin Fei Yang dan yang lainnya membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Kami masih harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, kalian akan membiarkan binatang laut di bawah terus mengirimi kita pesan. Kita mungkin sudah jatuh ke tangan bajingan kecil Qin Fei Yang itu. Seorang pria parubaya dengan hidung bengkok berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dengan mulut kotor seperti itu, tampaknya dia benar-benar perlu diberi pelajaran. Itu tugasku. Raja laut yang tenang melambaikan tangannya dan tersenyum pada pria berhidung bengkok itu. Ia lalu menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, duduklah dan bicaralah. Kesepuluh orang itu mengangguk. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri dengan hormat di samping. Raja lautan tenang, apakah Dong Yi sudah datang? Wanita tua berjubah hitam itu duduk dan langsung menatap Raja Laut tenang. Saat ini, yang paling mereka khawatirkan adalah Dong Yi. Karena Yuhui dan Min Hong keduanya berada di tangan Dong Yi. Belum. Raja dunia bawah menggelengkan kepalanya. Belum. Apa yang dia lakukan? Bukankah kau meminta anak buahmu untuk memberitahunya? Seorang pria tua bertanya. Mereka masih belum tahu bahwa Dong Yi telah ditangkap. Iya. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Kata Raja Laut tenang sambil tersenyum. Kesepuluh orang itu saling berpandangan. Orang lain menghela nafas dan berkata, lebih baik dia tidak jatuh ke tangan Kin Feiyang dan yang lainnya. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Wanita tua itu berkata, tapi sekali lagi, jika Dong Yi benar-benar jatuh ke tangan Kin Feiyang dan yang lainnya, itu akan mudah bagi kita. Kita bisa meledakkan diri dan melarikan diri. Mendengar ini, mata Kin Feiyang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu meledakkan diri. Dibandingkan meledakkan diri, bukankah lebih berarti membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya? Ini juga merupakan masalah yang dikhawatirkannya. Begitu mereka bersepuluh mengetahui Dong Yi telah ditangkap, mereka pasti akan meledakkan diri. Karena mereka telah meninggalkan jiwa ilahi mereka di dinasti tengah. Mereka dapat langsung melarikan diri dengan meledakkan diri. Jadi sekarang, dia harus menenangkan mereka bersepuluh. Membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya. Kesepuluh orang itu menatap Kin Feiyang dengan heran. Iya, Kin Feiyang mengangguk. Bagaimana kita membunuh mereka? Ceritakan pada kami. Kesepuluh orang itu langsung menatap Kin Feiyang dengan penuh harap. Jika mereka benar-benar dapat membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya, mereka akan memberikan kontribusi besar. Biarkan Raja Dunia Bawah yang memberitahumu. Kin Feiyang tersenyum dan menutup mulutnya tanpa suara. Mereka kesepuluh menatap Raja Dunia Bawah lagi. Sangat sederhana. Lawan mereka secara langsung. Raja Dunia Bawah berbicara, matanya memancarkan cahaya dingin. Melawan mereka secara langsung. Mendengar hal itu, kegembiraan mereka semua langsung sirna dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan kekuatan orang-orang ini, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Kin Feiyang dan yang lainnya dalam konfrontasi langsung. Saya tahu bahwa Kin Feiyang dan yang lainnya sangat kuat. Terutama Kin Feiyang. Hukum kehidupan dan kematian, 3.000 inkarnasi, mata surga, dan kehendak ganda surga. Tetapi, ini adalah lautan tabu. Aku bisa memerintah semua binatang laut di lautan tabu. Kata Raja Alam Baka dengan nada mendominasi. Memerintah semua binatang laut. Kesepuluh orang itu tercengang. Mata lelaki berhidung bengkok itu tiba-tiba berbinar, dan dia bertanya, apakah kau memanggil binatang laut ini untuk menghadapi Kin Feiyang dan yang lainnya. Itu benar. Raja Dunia Bawah mengangguk. Bisakah mereka melakukannya? Kesepuluh orang itu mengungkapkan keraguannya. Jangan meremehkan mereka. Kali ini, aku telah memanggil semua binatang laut yang telah menguasai kedalaman hukum tertinggi. Menurut perhitunganku, setidaknya ada 2 hingga 300 ribu binatang laut yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi di lautan tabu. Kata Raja Dunia Bawah. 2 sampai 300 ribu. Bahkan orang-orang dari dinasti tengah pun terkejut ketika mendengar angka ini. Mereka tidak menyangka tabu Ocean sekuat itu. Di antara 2 hingga 300 ribu binatang laut ini, beberapa telah menguasai 2 kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, dan beberapa bahkan telah menguasai 4 atau 5 kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Dapatkah Anda bayangkan betapa banyaknya kedalaman hukum tertinggi yang ada jika Anda menambahkan semuanya? Lagi pula, aku masih memiliki lebih dari 30 jenderal yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi di bawah komandoku. Ditambah dengan kalian bersepuluh, bahkan jika Kinfei yang menggunakan semua kartu asnya, akan tetap sulit baginya untuk melawan kita. Raja Dunia Bawah tersenyum percaya diri. Itu masuk akal. Kesepuluh orang itu mengangguk. Mundur selangkah, meskipun kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa menahan mereka. Saat waktunya tiba, kamu bisa meledakan diri dan melarikan diri, lalu segera kumpulkan pasukan besar dan bergegas ke lautan tabu. Bukankah mereka akan tetap mati? Raja Dunia Bawah terkekeh, tampak seperti sedang menyusun strategi. Cemerlang. Kami mengagumi Anda. Kesepuluh orang itu menangkupkan tangan mereka dan tersenyum. Kamu menyanjung kami. Tetapi untuk saat ini, aku akan merepotkanmu untuk beristirahat di pulau ini selama beberapa hari. Ketika semua makhluk laut yang telah menguasai kedalaman tertinggi tiba, kita bisa bersiap untuk bergerak. Kata Raja Dunia Bawah. Tidak apa-apa. Masalah macam apa ini? Apa yang mereka alami beberapa hari terakhir ini disebut penderitaan. Orang-orang dari keluarga langsung ke dua dinasti tengah dipaksa melarikan diri oleh tiga junior. Mereka tidak dapat menahan perasaan sedih dan marah hanya dengan memikirkannya. Raja Dunia Bawah menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, bahwa mereka bersepuluh untuk beristirahat. Pastikan mereka tenang. Iya. Qin Fei Yang menjawab dengan hormat, lalu menatap ke sepuluh orang itu dan berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan. Baiklah. Kesepuluh orang itu bangkit dan berjalan keluar. Di kaki gunung tempat Aula Utama berada, terdapat sebuah hunian dengan lingkungan yang baik. Ada banyak pavilion indah di samping gunung dan sungai. Disinilah Raja Dunia Bawah biasa menghibur tamu. Meskipun Lautan Tabu tidak banyak berhubungan dengan empat benua besar dan dinasti tengah, mereka semua tinggal di benua yang sama. Jadi terkadang, para pemimpin empat benua besar akan datang ke Lautan Tabu untuk jalan-jalan. Ada pun dinasti tengah. Kalau ada yang pergi ke empat benua besar, melewati samudera Tabu, dan kebetulan bertemu Raja Dunia Bawah, pasti mereka juga akan datang berkunjung. Pendeknya. Tempat untuk menghibur tamu sudah pasti sangat diperlukan bagi sebuah pasukan. Qin Fei yang duduk di depan sebuah halaman dan berkata sambil tersenyum, semuanya, kalian bisa beristirahat di sini untuk sementara waktu. Aku akan memberitahu mereka bahwa tidak seorang pun akan mengganggu kalian. Itu yang terbaik. Kami paling benci diganggu. Wanita tua itu mengangguk. Dia berpikir bahwa binatang laut di samudera Tabu cukup berakal sehat. Qin Fei yang tersenyum menyanjung. Dia tidak pergi dan tampak ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Kesepuluh orang itu menatapnya dengan bingung. Ini. Saya punya beberapa pertanyaan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Qin Fei yang ragu-ragu. Pertanyaan apa? Kesepuluh orang itu bingung. Melihat cara berpakaianmu, kalian tampaknya adalah anggota pasukan Dewa Kematian. Namun, ku dengar pasukan Dewa Kematian memiliki lima ribu orang beberapa waktu lalu. Mengapa sekarang hanya tersisa beberapa orang? Qin Fei yang penasaran. Kau tahu tentang pasukan Dewa Kematian? Kesepuluh orang itu terkejut. Qin Fei yang tersenyum menyanjung, dengan keributan sebesar itu, sulit untuk tidak mengetahuinya. Itu benar. Wanita tua itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kamu harus tahu identitasmu sendiri. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, mengerti. Ya, ya, ya. Saya terlalu banyak bicara. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Qin Fei yang mengangguk cepat. Dia tampak ketakutan. Baguslah kalau kamu mengerti. Pergilah, jangan ganggu kami jika tidak ada yang penting. Wanita tua itu melambaikan tangannya. Ya. Qin Fei yang menanggapi dan berbalik untuk pergi. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk menanyakan situasi dinasti tengah, tetapi dia tidak menyangka sekelompok orang ini begitu sombong. Sombong? Ya. Bagus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. 4402. Dalam sekejap mata. Lebih dari 10 hari berlalu. Qin Fei yang berdiri di puncak gunung dan mengamati wilayah laut di sekitarnya. Sejak sehari sebelum kemarin, jumlah binatang laut yang datang ke Pulau Raja Tenang telah berkurang. Kemarin, hanya beberapa lusin binatang laut yang datang. Jelas sekali. Hampir semua binatang laut yang mencapai kedalaman tertinggi telah tiba. Setelah menunggu sepanjang pagi, hanya dua binatang laut yang datang. Artinya, mereka yang seharusnya datang sudah datang semua. Sudah waktunya menarik jaring. Kakak senior, apakah kamu sudah siap? Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Saya sudah lama siap. Suara orang gila itu terngiang dalam benaknya. Satu hari di luar setara dengan 5.000 tahun di dunia kura-kura hitam. Sudah hampir 20 hari sejak mereka tiba di Pulau Sereneking. Sudah hampir 100.000 tahun di dunia kura-kura hitam. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan jahat yang ada, semuanya telah diserap hingga bersih. Baiklah, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Qin Fei yang terdiam. He he. Bukankah ini penyatuan yang paling mendalam? Orang gila itu memamerkan giginya. Baiklah. Cepatlah bersiap. Panggil serigala bermata putih dan keluarlah bersama-sama. Juga. Panggil leluhur iblis, Mutianyang, Longchen, dan Longkin untuk bersiap juga. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Berapa banyak yang datang? Orang gila itu kebingungan. Qin Fei yang berkata, Menurut pengamatanku, ada sekitar 220.000 binatang laut berkumpul di Pulau Raja Tenang. 220.000. Orang gila itu tercengang. Itu memang mirip dengan apa yang dikatakan Raja Tenang. Dia kemudian bertanya dengan penuh semangat, Bagaimana kualitasnya? Kualitas. Qin Fei yang was sespesius. Itulah angka yang paling dalam. Orang gila menjelaskan. Ini. Akhir-akhir ini aku memperhatikan binatang laut ini. Saya kira lebih dari separuhnya telah memahami satu hal yang paling mendalam. Seharusnya ada sekitar 20.000 binatang laut yang menguasai dua kekuatan terdalam. Seharusnya ada lebih dari 3.000 binatang laut yang menguasai tiga tingkatan terdalam. Seharusnya ada sekitar 500 hingga 600 binatang laut yang menguasai empat tingkatan terdalam. Adapun binatang laut yang telah menguasai lima makna mendalam tertinggi, saya kira jumlahnya hanya 70 atau 80. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Ini juga cukup menakutkan. Orang gila itu sangat terkejut. Benar-benar menakutkan. Selama kita memperoleh rahasia utama dari binatang laut ini, kita mungkin bisa menciptakan tim yang mampu melawan pasukan Dewa Kematian. Pikir Qin Fei yang. Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera memberitahu Long Chen dan yang lainnya. Setelah orang gila itu selesai berbicara, ia segera keluar dari pengasingannya. Masalah ini menyangkut masa depan mereka. Mereka hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Mata Qin Fei yang berbinar, lalu dia juga terbang ke udara dan meninggalkan pulau itu. Apa yang akan dilakukan jenderal besar ini? Di pulau di bawah, banyak binatang laut memperhatikan Qin Fei yang, dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Saat ini, berita tentang jenderal tempur Qin Fei yang yang, baru dipromosikan, telah menyebar sejak lama. Karena itu, ketika mereka menatap Qin Fei yang, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Sesaat kemudian, Qin Fei yang meninggalkan pulau Raja Hantu dan memasuki pulau terpencil. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, pikiran Qin Fei yang bergerak dan 3000 inkarnasi muncul. Dia bertanya, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Iya. 3000 inkarnasi itu terkekeh dan mengaktifkan teknik penyembunyian mereka sebelum menghilang tanpa jejak. Qin Fei yang juga mengeluarkan pil pemulihan wajah dan mengembalikan penampilan aslinya. Sekarang, tidak perlu bersembunyi lagi. Desir. Kemudian, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan orang gila, serigala bermata putih, dan Long Qin muncul di sampingnya. Tidak perlu bersembunyi lagi. Melihat Qin Fei yang telah mengembalikan penampilan aslinya, orang gila itu bertanya dengan heran. Tidak perlu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Haha. Kalau begitu, mari kita lakukan. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan dan tertawa. Sekelompok bandit. Long Qin diam-diam membenci mereka. Untuk bertemu orang-orang ini, binatang laut di samudera tabu sungguh tidak beruntung. Ayo pergi. Qin Fei yang melangkah maju dan sekali lagi bergegas menuju pulau Raja Tenang tanpa menyembunyikan auranya. Kelompok tiga serigala bermata putih mengikuti dari dekat. Gemuruh. Saat mereka mendekati pulau Raja Tenang, aura mengerikan keempatnya melonjak dan menyelimuti seluruh pulau. Aura ini. Semua binatang laut di pulau itu segera mengangkat kepala dan menoleh. Raja Tenang, Dong Dayuan, dan sekelompok jenderal juga berjalan keluar dari aula utama. Wanita tua itu dan yang lainnya tidak terkecuali. Dengan suara mendesing, mereka bergegas keluar dari pavilion dan mendarat di samping Raja Tenang. Melihat kekosongan di luar pulau, ekspresi mereka sangat serius. Desir. Ombak yang mengepul dengan ganas menerjang menuju pulau Raja yang tenang, menutupi langit dan matahari. Empat sosok melangkah di atas ombak dan datang. Kemanapun mereka pergi, kehampaan runtuh dan langit bergetar. Sekilas, itu seperti kelahiran seekor binatang buas. Lihat cepat. Sepertinya ada empat sosok. Seseorang berteriak karena terkejut. Semua orang menoleh dan memang ada empat sosok. Untuk dapat menimbulkan tsunami dan meruntuhkan kehampaan, kekuatan keempatnya tidak boleh lemah. Itu mereka. Qin Fei Yang. Segera. Keempat sosok itu jelas memasuki garis pandang mereka. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka panik. Terutama wanita tua itu dan yang lainnya, wajah mereka pucat dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Beberapa orang ini akhirnya menemukan jalan menuju pulau Raja yang tenang. Ledakan. Kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang melangkah ke pulau Raja Tenang. Aura yang dahsyat itu bahkan menyebabkan pulau tak terbatas ini berguncang hebat. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh dengan dahsyat. Itu seperti pemandangan kiamat. Kalian semua sebenarnya datang ke pulau Raja Tenang untuk bersembunyi. Kalian benar-benar tahu cara bersembunyi. Serigala bermata putih mengamati sekelilingnya dan akhirnya menatap wanita tua itu dan yang lainnya di samping Raja yang tenang. Tatapannya penuh dengan ejekan. Kesepuluh orang itu panik. Lelaki berhidung bengkok itu memberanikan diri dan berteriak. Semuanya, jangan takut. Jumlah kita banyak sekali. Seteguk ludah kita masing-masing bisa menenggelamkan mereka. Jangan katakan itu. Kalimat ini sungguh efektif. Semua binatang laut berkumpul bersama dan aura yang kuat bergulir keluar, terus-menerus bertabrakan dengan aura kelompok Kinfei yang 220 ribu binatang laut, dan semuanya telah menguasai hukum esoterik tertinggi. Aura ini juga sangat menakutkan. Raja yang tenang, bukankah ini yang telah kita tunggu-tunggu? Cepat berikan perintah. Saya yakin, selama kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mereka. Asalkan kita bisa membunuh mereka, saat aku kembali ke dinasti tengah, aku pasti akan meminta hadiah dari kaisar untukmu. Wanita tua itu menoleh menatap Sang Raja Tenang dan berkata. Dia benar-benar memikirkan hadiah. Dia sedikit naif. Namun, Sang Raja Tenang bersikap acuh-ta'acuh. Apa yang sedang terjadi? Raja Tenang, apa yang sedang kau lakukan? Cepat berikan perintah. Kesepuluh orang itu mendesak. Namun Sang Raja Tenang tetap tidak bergerak. Orang gila itu menatap ke sepuluh orang itu dan berkata dengan nada bercanda, kata-kata kalian tidak ada gunanya. Kalian butuh kami untuk bicara. Berbicara tentang hal itu, mata orang gila itu bersinar dengan niat membunuh dan dia berteriak, lumpuhkan mereka. Ledakan. Raja Tenang, Dong Dayuan, dan sekelompok Panglima Perang tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Wanita tua itu dan yang lainnya tidak menyangka kejadian ini dan terkejut. Tubuh mereka hancur di tempat. Terlebih lagi, Raja Tenang bergerak dan dengan cepat menekan jiwa dewa ke-sepuluh orang itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiwa ke-sepuluh dewa itu meraung. Mereka tidak pernah menyangka orang-orang ini akan menyerang mereka dari belakang. 220 ribu binatang laut juga memandang Raja Tenang dan yang lainnya dengan heran. Ha ha. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Juga? Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang sekarang? Apa saja yang hilang? Semua orang melihat sekeliling. Tidak ada yang hilang, kan? Tapi tiba-tiba, mata seorang lelaki tua bergetar dan berteriak, sepertinya ada tiga panglima perang yang hilang. Ya, ya, ya. Dari empat panglima perang yang baru dipromosikan, hanya satu yang ada di sini sekarang. Di mana tiga lainnya? Mungkinkah mereka telah terbunuh? Itu tidak mungkin benar. Saat ini, tidak ada pertempuran di Pulau Raja Tenang. Semua orang bingung. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Harapan yang kamu taruh pada diri kamu sebenarnya malah membuatmu semakin putus asa. Raja yang tenang, bawalah jiwa suci mereka ke sini. Kata Serigala bermata putih. Pada saat itu, Raja Tenang, Dong Dayuan, dan sekelompok panglima perang terbang di depan Kinfei yang satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? 220 ribu binatang laut tercengang. Mengapa Raja Tenang dan sekelompok panglima perang dengan patuh terbang ketika Raja Serigala bersayap emas memberi perintah? Jiwa ilahi wanita tua itu dan orang-orang lain yang tertindas juga penuh dengan kejutan. Masih belum mengerti. Kinfei yang menatap wanita tua itu dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, apakah kalian masih ingat apa yang kalian katakan kepadaku saat pertama kali datang ke Pulau Raja Tenang? Anda menyuruh saya untuk mengenali identitas saya dan tidak menanyakan apa yang tidak seharusnya saya tanyakan. Ketika kesepuluh orang itu mendengar ini, mereka merenung sejenak dan mata mereka tiba-tiba bergetar. Mereka menatap Kinfei yang dengan tidak percaya. 4.403 Melihat ekspresi mereka, senyum di wajah Kinfei yang menjadi lebih lebar. Tubuh mereka hancur dan jiwa ilahi mereka disegel. Sekarang, bahkan jika mereka ingin menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Mustahil. Semua ini pasti ilusi. Pria berhidung bengkok itu menggelengkan kepalanya. Jangan ragu, jadilah berani. Orang yang sedang kamu bicarakan adalah aku. Kata Kinfei yang. Tidak. Pria berhidung bengkok itu meraung. Karena jika orang yang membawa mereka ke loteng benar-benar Kinfei yang, bukankah itu berarti semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh Kinfei yang? Dia tidak dapat mempercayainya. Beranikah kau mengatakan hal itu pada Pak Tua Kin? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau meminjam keberanianmu. Si gila dan serigala bermata putih pun turut tertawa. Kinfei yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan menyerahkannya kepada Dong Dayuan sambil tersenyum. Biarkan mereka melihat penampilan aslimu. Dong Dayuan menganggup dan meminum pil pemulihan wajah. Penampilannya segera berubah. Kesepuluh orang itu menatap Dong Dayuan. Saat Dong Dayuan kembali ke wujud aslinya, mereka bersepuluh merasa seperti tersambar petir. Mereka tidak mengenali yang lain, tetapi Dong Dayuan adalah rekan mereka, anggota klan mereka. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, mereka tetap akan mengenalinya. Ada satu hal lagi. Kalau aku bilang, kamu bisa pingsan. Kinfei yang tersenyum. Apa itu? Kesepuluh orang itu merasa gugup. Dong Yi. Kinfei yang terkekeh. Dong Yi. Kesepuluh orang itu terkejut dan tiba-tiba merasa gelisah. Kau seharusnya tak sabar bertemu Dong Yi. Karena Yuhui dan Min Hong ada di tangannya. Dan misi anda kali ini adalah membawa mereka kembali ke dinasti tengah. Sebelum Kinfei yang selesai berbicara, wanita tua itu berteriak, Apa yang ingin kamu katakan? Kinfei yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, Begitu cemas. Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, yang ingin kukatakan adalah Dong Yi sudah jatuh ke tangan kita. Apa? Mendengar perkataan itu, jiwa kesepuluh orang itu hampir runtuh. Raja dunia bawah juga tahu tentang ini, tapi mengapa dia tidak memberitahumu? Semua ini demi memikat kalian semua ke pulau Raja Tenang. Karena begitu kau mengetahui hal ini, kau pasti akan memilih untuk menghancurkan dirimu sendiri tanpa ragu-ragu. Lagi pula, aku sengaja mengatakan bahwa akan ada kesempatan untuk membunuh kami demi menenangkan kalian semua. Kinfei yang tersenyum. Raja dunia bawah, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kau mengkhianati kerajaan ilahi dan berkolusi dengan Kinfei yang? Kesepuluh orang itu langsung menatap Raja Dunia Bawah dan 30 jenderal sambil meraung. Namun, Raja Dunia Bawah dan yang lainnya tetap acuh-ta'acuh. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Raja Dunia Bawah dan sekelompok jenderal juga berada di bawah kendali kita. Yang disebut empat jenderal besar sebenarnya adalah aku dan kakak laki-lakiku, Serigala Bermata Putih, Dong Dayuan. Kinfei yang tersenyum. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Jadi ini jebakan. Lalu mengapa kau memanggil kami ke sini? 220 ribu binatang laut merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan bertanya. Tentu saja, ini juga jebakan. Kinfei yang tersenyum. Juga sebuah jebakan. Mengapa kamu melakukan ini? Apa keuntungan bagi Anda? Sekelompok binatang laut menjadi bingung. Tentu saja. Aku butuh hukum tertinggi dan ilmu mendalam tertinggi milikmu. Kinfei yang tersenyum. 220 ribu binatang laut terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia tidak hanya ingin melawan 10 dari mereka dari dinasti tengah, tetapi dia juga ingin merebut ultimate profound mereka. Berlari. Seseorang meraung dan 220 ribu binatang laut segera berubah menjadi burung yang ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Bahkan Raja Dunia Bawah dan sekelompok jenderal sudah berada di bawah kendali Kinfei yang. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Aku sudah memasang perangkap ini dengan hati-hati. Sekarang hanya tinggal satu langkah lagi, bagaimana aku bisa membiarkan kalian semua lolos. Kinfei yang tersenyum tipis. Ledakan. Bersamaan dengan aura yang mengerikan itu, aura yang mengerikan pun meledak dari segala penjuru pulau Raja Tenang. Segera setelah. Satu demi satu sosok berjalan keluar dari kehampaan. Mereka adalah 3 ribu klon yang menghilang setelah mengaktifkan teknik penyembunyian. 3 ribu klon. Melihat kemunculan 3 ribu klon, entah itu wanita tua atau 220 ribu binatang laut, mereka semua ketakutan. Sekarang seluruh pulau Raja Tenang telah menjadi jaring yang tak terhindarkan, mustahil untuk melarikan diri. Mereka harus mengalahkan Kinfei yang dan 3 ribu klon. Semuanya, jangan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Ayo kita berjuang untuk keluar dari sini. Pria berhidung bengkok yang tertekan itu memandang 220 ribu binatang laut dan meraung. Ya, bunuh saja kami sampai keluar. Kami telah bersusah payah memahami hukum tertinggi. Kami tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. 220 ribu binatang laut meraung. Kekuatan hukum melonjak. Dalam kekosongan di atas, ratusan ribu hukum tertinggi dan hukum mendalam tertinggi muncul dalam sekejap. Meskipun tidak ada kehendak surgawi, aura ilahi yang dipancarkan sangat mengerikan. Sekelompok semut, beraninya kalian bertindak gegabus seperti itu. 3 ribu klon itu tertawa. Jangan bunuh mereka. Teriakin Feiyang. Dipahami. 3 ribu klon itu mengangguk. Rangkaian waktu diaktifkan. Di bawah kaki setiap klon, sebuah susunan waktu muncul dan berkedip dengan cahaya ilahi. Setelah itu, jiwa naga ungu emas muncul. Mata surga terbuka dan mulai menyalin ultimate profound dari binatang laut ini. Inilah keuntungan menguasai hukum waktu. Di masa lalu, tanpa hukum waktu, Qin Feiyang hanya bisa pergi ke dunia kura-kura hitam dan meminjam susunan waktu ketika dia membuka mata surga untuk menyalin yang mendalam tertinggi. Tapi sekarang. Dia bisa menyiapkan time array kapan saja dan dimana saja, jadi tidak perlu memasuki dunia kura-kura hitam. Dengan bantuan time array, mata surga langsung menyalin ultimate profound milik 220 ribu binatang laut. Ini. 220 ribu binatang laut tercengang. Ini mata surga. Ini terlalu tidak normal. Sebenarnya itu menyalin semua ultimate profound mereka. Orang gila itu menyeringai, sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Tidak. Kita tidak bisa ceroboh. Kita harus mencegah mereka menghancurkan diri sendiri. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Membunuh. Diiringi suara gemuruh yang menggetarkan langit, ultimate profound dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Kekosongan, daratan, dan lautan di sini berubah menjadi abu di tempat. Ini tidak akan berhasil. Mereka terlalu kuat. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu merampas ilmu mendalam tertinggi milikku. Diiringi gemuruh keputus asaan, aura destruktif pun meletus. Jelas sekali. Beberapa binatang laut memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Selama satu binatang laut memilih menghancurkan dirinya sendiri, binatang laut lainnya akan mengikutinya. Dalam sekejap, aura penghancur yang tak terhitung jumlahnya meletus. Haha. Kalian tidak pernah menyangka bahwa makhluk laut ini tidak takut mati. Kalian sangat kuat dan dapat menghentikan sebagian binatang laut dari penghancuran diri. Tetapi bisakah kalian menghentikan semua binatang laut dari penghancuran diri? Harapanmu pasti akan sia-sia. Sepuluh jiwa ilahi wanita tua itu menyaksikan adegan ini dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak karena Sadenfrude. Betapa banyaknya katak di dasar sumur. Kinfei yang menatap mereka bersepuluh dengan jijik. Dengan satu pikiran, dua sosok muncul di depannya. Itu adalah leluhur iblis dan Mutianyang. 4404. Bisakah kamu mengendalikan Lord dan yang lainnya? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Tidak ada satupun dari mereka yang menguasai kehendak jalan surgawi. Itu masalah kecil. Sang leluhur iblis tersenyum penuh percaya diri. Mata keputusasaan terbuka pada saat yang sama. Dua jiwa pertempuran terkuat langsung meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Beberapa binatang laut jatuh ke jurang keputusasaan, tidak mampu melepaskan diri. Mata jahat Mutianyang juga terbuka. Mata jahat dapat mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan semua makhluk hidup. Ia juga dapat memperbesar tujuh emosi dan enam keinginan semua makhluk hidup. Misalnya, keserakahan, ambisi, dan keinginan. Dari situlah, ia akan mencapai tujuan untuk mengendalikan pihak lain. Ayo kita saling bunuh. Mutianyang meraung. Saat suaranya berakhir, mata kelompok binatang laut lainnya berubah menjadi merah darah dan mereka mulai saling membunuh. Pada saat ini, hasrat, ambisi, dan keserakahan di hati mereka benar-benar meledak. Itu tidak ada habisnya. Ceritan, raungan, dan raungan marah. Itu tak henti-hentinya. Kini, tubuh dan pikiran mereka telah sepenuhnya dikuasai oleh hasrat, ambisi, dan keserakahan. Mereka telah berubah menjadi mesin pembunuh yang gila. Ini adalah mata kejahatan dan mata keputusasaan. Wanita tua itu dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan dapat dengan mudah mengendalikan makhluk yang telah menguasai ultimaci tertinggi. Itu terlalu menakutkan. Itu hanyalah kehidupan yang bagaikan mimpi buruk. Kinfei yang menoleh ke arah Dong Dayuan. Ia menunjuk ke arah jiwa ilahi wanita tua itu dan yang lainnya dan memerintahkan, kalian awasi mereka. Ya, Dong Dayuan menjawab dengan hormat. Kakak senior, serigala bermata putih, raja dunia bawah, ayo kita lakukan dengan cepat. Kinfei yang berteriak dingin lagi dan melompat ke medan perang. Frenzy, serigala bermata putih, raja dunia bawah, 30 jenderal, dan 3000 avatar di sekitar mereka juga menerkam medan perang seperti serigala lapar. Target pertama mereka adalah binatang laut yang dikendalikan oleh Eye of Despair. Karena binatang laut ini telah jatuh ke jurang keputus asaan, mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan. Oleh karena itu, membunuh mereka semudah meniup debu. Diiringi ratapan tiada henti, binatang laut itu berjatuhan satu demi satu. Tubuh fisik mereka semuanya hancur. Hanya jiwa ilahi mereka yang tersisa. Kinfei yang melambaikan tangannya dan Longkin muncul. Dia berkata, Kin'er, kamu bertanggung jawab untuk menekan jiwa ilahi mereka. Oke. Longkin mengangguk. Kekuatan hukum melonjak keluar dan membentuk penghalang besar. Jiwa binatang laut ditekan di dalam penghalang. Begitu banyak. Berapa banyak misteri tertinggi yang diperolehnya. Melihat binatang laut di depannya, wajah Longkin penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pembantaian. Darah mengalir deras seperti air terjun, mengubah laut menjadi lautan darah. Bau darahnya menyengat. Seratus napas berlalu. Pembantaian itu akhirnya berakhir. Leluhur iblis dan mata keputusasaan serta mata jahat Mutian yang juga menghilang. Tubuh mereka bergoyang sedikit, seolah-olah mereka kelelahan. Apa itu? Kinfei yang bertanya dengan curiga saat dia melangkah maju untuk mendukung mereka. Itu terlalu ekstrim. Kami tidak dapat menahannya lagi. Mutian yang menggelengkan kepalanya. Itukah batasnya? Kinfei yang tertegun dan mengerutkan kening, bukankah akan lebih sulit untuk berurusan dengan seorang ahli yang telah memahami kehendak dao surgawi? Tentu saja. Semakin kuat mereka, semakin sulit bagi kita untuk mengendalikan mereka. Selain itu, keinginan dao surgawi adalah keinginan terkuat di dunia. Begitu keinginan itu menyatu dengan makhluk hidup, keinginan pihak lain juga akan diperkuat. Mata keputusasaan dan mata jahat kami ditujukan pada keinginan pihak lain. Jika keinginan pihak lain cukup kuat, tentu akan lebih sulit untuk mengendalikannya. Kata Mutianyang. Saya kira tidak demikian. Kehendak dao surgawi sangat kuat, tetapi saya tetap percaya bahwa manusia dapat menaklukkan surga. Selama kita tidak menyerah dan berserah, keinginan kita akan lebih mengerikan daripada keinginan dao surgawi. Kinfei yang mengepalkan tangannya, kata-katanya nyaring dan kuat. Haha. Mendengar ini, keduanya saling memandang dan tertawa. Lebih mengerikan dari keinginan dao surgawi. Sungguh pernyataan yang mendominasi. Pada saat yang sama, serigala bermata putih dan yang lainnya membantu Longkin dan menekan jiwa semua binatang laut. Bagaimana? Apakah ada korban? Kinfei yang bertanya. Ada beberapa korban di antara binatang laut yang dikendalikan oleh mata jahat, tetapi tidak banyak. Saya memperkirakan hanya ada beberapa ratus binatang laut yang telah dihancurkan. Kata Longkin. Beberapa ratus binatang laut, sungguh disayangkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Namun, hal ini tidak dapat dihindari. Karena mata jahat berbeda dengan mata keputusasaan. Eye of Despair membuat pihak lain jatuh ke jurang keputusasaan. Selama pihak lain dikendalikan oleh Eye of Despair, itu sama saja dengan boneka yang berdiri di sana untuk Anda bunuh. Tentu saja, tidak akan ada korban. Namun, mata jahat mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan pihak lain, memperbesar ambisi, keinginan, dan keserakahan mereka. Baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, selama mereka dikuasai oleh ambisi, hawa nafsu, dan keserakahannya, mereka akan menjadi gila dan menyerang tanpa ampun. Tentu saja korban tidak dapat dihindari. Perlahan-lahan. Tempat ini menjadi tenang. Air laut bergulung dan menelan pulau Raja Hantu yang asli. Apakah ini berarti kita sudah selesai? Serigala bermata putih bertanya. Tentu saja. Selanjutnya, ini masalah Longchen. Kinfei yang tersenyum tipis dan menoleh ke arah Longchen, bawa jiwa-jiwa binatang laut ini ke dunia penyu hitam dan serahkan pada saudaramu. Pada saat yang sama, biarkan Kiao Suwe, Li Zhongsheng, dan racun tua keluar dari pengasingan untuk membantu. Sangat nyaman bagimu untuk memerintahku sekarang. Longchen menatapnya dengan tidak senang. Haha. Jangan terlalu sopan karena kita ini keluarga, kan? Kinfei yang tertawa. Siapa keluargamu? Longchen melotot marah padanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia memandang Dong Dayuan, Raja Dunia Bawah, dan yang lainnya, lalu berkata, masuklah ke dunia kura-kura hitam dan biarkan mereka mengungkap semua misteri utama mereka. Dong Dayuan, Raja Dunia Bawah, dan yang lainnya mendengar kalimat ini, tetapi mereka tidak bereaksi apapun. Seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana dengan sepuluh orang ini? Sigila melirik jiwa perempuan tua itu dan yang lainnya. Mata kesepuluh orang itu bergetar ketika mereka dengan tergesa-gesa memohon, jangan ungkapkan misteri terbesar kami, kami berasal dari dinasti tengah. Kau masih ingin mengancam kami? Orang gila itu mencibir. Tidak, tidak. Apa yang ingin kami katakan adalah bahwa kami sangat berharga. Asalkan kau membiarkan kami pergi, kami bisa menjadi informanmu. Kesepuluh orang itu buru-buru menjelaskan. Informan. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan, wajah mereka penuh ejekan. Dengan Inner Demons dan Big Kasin sebagai informan, apakah mereka masih membutuhkan informan lainnya? Sama sekali tidak. Itu benar-benar tidak perlu. Kinfei yang menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, menangkap mereka dengan susah payah, bukankah karena menginginkan misteri terdalam mereka? Lepaskan semuanya, dan Dongyi, tidak ada gunanya menyimpannya. Tidak. Saya mohon padamu. Ayo kita pergi. Kami bersumpah bahwa kami akan setia kepadamu dan menjadi ternak dan kudamu. Kesepuluh orang itu memohon lagi dan lagi. Melucuti misteri terbesar mereka lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Lebih baik mereka mati saja. Tapi sekarang. Mereka bahkan kehilangan hak untuk mati. Kinfei yang menutup telinga. Dengan lambayan tangannya, kecuali si gila dan serigala bermata putih, semua orang dikirim ke dunia kura-kura hitam. Saya benar-benar tidak menyangka akan semulus itu. Namun, aku benar-benar harus berterima kasih kepada mutian yang dan leluhur iblis. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dalam. Kinfei yang dan si gila mengangguk. Mudah untuk membunuh binatang laut ini, tetapi tanpa mata jahat dan mata keputus asaan, menangkap binatang laut ini hidup-hidup lebih sulit daripada naik ke surga. Selanjutnya, apakah kita akan kembali ke empat benua besar? Serigala bermata putih bertanya. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Saya. Serigala bermata putih memandang ke ujung laut dan terkekeh. Aku ingin melihat pintu masuk dinasti tengah dan melihat seperti apa. Apa yang bisa dilihat? Jika aku bisa memasuki dinasti tengah, aku akan sangat bahagia. Orang gila itu memamerkan giginya. Karena selama mereka memasuki dinasti tengah, mereka dapat menghindari pertempuran di empat benua besar. Dengan begitu, mereka tidak akan melibatkan ras manusia, ras dewa, dan ras naga emas ungu. Yang paling penting. Selama mereka memasuki dinasti tengah, mereka dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan sepuluh tim tentara dewa kematian satu per satu. Nyatanya, situasi saat ini sama seperti ketika kerajaan ilahi menginvasi batas awan langit. Jika mereka tinggal di empat benua besar, mereka akan berada dalam keadaan pasif. Karena mereka hanya bisa menunggu dinasti tengah mengambil inisiatif untuk datang ke empat benua besar. Tapi jika, jika mereka dapat memasuki dinasti tengah, mereka dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya ada satu cara untuk memasuki dinasti tengah, yaitu dengan menemukan pemuda misterius itu. Karena hanya energi asal di tangannya yang dapat menghancurkan energi asal antara dinasti tengah dan empat benua besar. Tetapi kami bahkan tidak tahu di mana orang ini sekarang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kalau begitu, haruskah kita meminta bantuan raja, raja dewa, dan Zizun untuk menemukannya? Orang Dila menyarankan. Itulah satu-satunya cara. Qin Fei Yang menganggup dan melirik ke arah laut di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, Ayo kembali dulu. Masih ada delapan orang dari keluarga langsung kedua yang menunggu untuk kita tangani. Dalam perjalanan pulang, ketiganya bahkan tidak menggunakan split time. Itu sangat santai. Karena itu, butuh waktu hampir setengah bulan bagi mereka untuk keluar dari tabu ocean. Melihat sinar matahari yang telah lama ditunggu, ketiganya tidak bisa menahan senyum. Sejak mereka memasuki lautan tabu hingga sekarang, sudah sekitar dua bulan. Dua bulan, 60 hari. 300 ribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. 300 ribu tahun, Tanah Suci pasti memiliki banyak murid yang melangkah ke alam dominator. Serigala bermata putih tidak sabar lagi dan berkata, Ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam dan lihat berapa banyak misteri pamungkas yang telah kita peroleh kali ini. Dalam waktu setengah bulan dalam perjalanan pulang, 100 ribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Dia yakin bahwa Long Chen pasti telah merampas misteri terdalam dari semua binatang laut. Ketika mereka muncul di Tanah Iblis. Seperti yang diharapkan, Long Chen telah mengasingkan diri untuk menyatu dengan misteri utamanya. Long Kin, Kiaosue, Li Zhongsheng, dan racun tua juga berada dalam pengasingan. Qin Fei yang menyeduh sepoci teh dan duduk di kebun teh. Dengan sebuah pikiran, Kiaosue muncul di hadapannya. Duduk dan bicara. Qin Fei yang tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Kiaosue. Kiaosue mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Sikapnya anggun dan berwibawa. Apakah kau akan membuat kita penasaran lagi? Serigala bermata putih dan si gila sama-sama memegang kendi anggur. Melihat Kiaosue tidak berbicara lama, mereka langsung bertanya dengan tidak senang. Ah! Kiaosue menatap mereka berdua dengan heran dan berkata, mengapa kalian harus mengatakannya? Tidak bisakah kalian membiarkanku membuat kalian penasaran terlebih dahulu? Keduanya memutar mata mereka. 4405. Kiaosue meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, kami telah mengumpulkan lebih dari 254 ribu hukum pamungkas kali ini. Lebih dari 254 ribu. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih berdiri. Lengan Qin Fei yang memegang cangkir teh tak dapat menahan gemetar sedikit. Lebih dari 254 ribu dao, itu akan menjadi lebih dari 42 ribu dao. Dengan kata lain, hukum pamungkas yang mereka kumpulkan kali ini dapat menciptakan lebih dari 42 ribu penguasa dengan kehendak surga. Bukankah itu setara dengan beberapa tim tentara dewa kematian? Qin si kecil, kupikir kita akan memiliki kekuatan untuk melawan pasukan dewa kematian dari dinasti tengah jika kita dapat mengolah para penguasa ini dengan kehendak surga. Kata serigala bermata putih dengan penuh semangat. Meskipun sekarang jumlahnya lebih dari 42 ribu, masih ada 6 ribu pengawal kegelapan, Xiaoyuan dan yang lainnya, serta ketiga ras lainnya. Yang paling penting, Qin Fei yang, Sang Raja, Penguasa Surgawi Ji, Leluhur Iblis dan Bos Ji semuanya memiliki 3 ribu inkarnasi. Mereka semua adalah penguasa yang dapat melawan 3 ribu orang. Terutama Qin Fei yang dan Leluhur Iblis. Yang satu memiliki mata surga, dan yang satu lagi memiliki mata keputusasaan. Dan ilmuwan gila. Kekuatan penghancur pedang jahat segalanya juga dapat menghancurkan pasukan dewa kematian. Benar, tapi kita masih butuh waktu. Lagipula, kita belum tahu situasi sebenarnya dari pasukan dewa kematian. Kita perlu menunggu Iblis dalam dan sepupu untuk mengetahui lebih banyak. Kata Qin Fei yang. Aku tahu. Tetapi saya ingin tahu bahwa meskipun masih ada kesenjangan antara kita dan dinasti tengah, itu tidak sebesar itu. Serigala bermata putih itu terkekeh. Hem. Qin Fei yang mengangguk. Dia tidak tahu kapan setan dalam dan sepupunya akan kembali. Dia tidak berani bertindak gegabuh sebelum mengetahui kekuatan sebenarnya dari pasukan dewa kematian. Lagipula, itu terlalu penting. Jika dia tidak berhati-hati, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu akan hancur. Seseorang harus tahu. Ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu memiliki banyak orang. Jika kesalahannya benar-benar menyebabkan tiga ras utama jatuh ke dalam situasi putus asa, dia tidak akan bisa melupakannya. Tunggu. Serigala bermata putih itu menenangkan diri dan menatap Kyaosue. Jumlah total binatang laut adalah 220 ribu, dan itu belum termasuk Raja Laut Neter dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita hanya memperoleh sedikit lebih dari 250 ribu misteri pamungkas? Itu karena sebagian besar binatang laut hanya memiliki satu ultimate profound. Contohnya, binatang laut yang telah menguasai lima makna mendalam tertinggi. Meskipun mereka telah menguasai banyak makna mendalam tertinggi, jumlahnya sangat sedikit. Menurut perhitunganku, hanya ada 65 binatang laut yang telah menguasai lima makna mendalam tertinggi. Itu memang tampak mengesankan, tetapi jika kau menghitungnya dengan cermat, kau akan menyadari bahwa 65 binatang laut itu hanya memiliki 300 misteri utama dari hukum utama. Kyaosue menggelengkan kepalanya. Kamu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Lagi pula, hanya sedikit binatang laut yang menguasai dua, tiga, empat, atau bahkan lima makna mendalam tertinggi. Kyaosue tersenyum dan berkata, tetapi pada saat yang sama, kami juga memperoleh beberapa ratus ribu kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Ada begitu banyak kedalaman tertinggi dalam hukum biasa. Serigala bermata putih tercengang. Tentu saja. Hukum-hukum biasa lebih mudah dipahami daripada hukum-hukum tertinggi. Pada dasarnya, setiap binatang laut telah menguasai satu atau dua hukum tertinggi. Dapatkah Anda bayangkan berapa banyak hukum tertinggi dari 220 ribu binatang laut yang digabungkan? Kata Kyaosue. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu dia menatap frenzi dan serigala bermata putih itu dan terkekeh. Ini bonus. Di masa lalu, dia hanya menghargai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dan mengabaikan nilai hukum tertinggi yang biasa. Bahkan jika dia mengambilnya, dia hanya akan mengambil kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Tapi faktanya, kedalaman tertinggi biasa dari hukum tertinggi juga sangat berharga. Meskipun mereka tidak dapat menggunakannya, mereka dapat mengirimnya keperbendaharaan ilahi dan membiarkan makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam bertarung untuk mereka dengan keberuntungan dan kekuatan. Dengan cara ini, selain para pengikut tanah suci, makhluk lain juga bisa berangsur-angsur bangkit. Qin Fei yang menatap Kyaosue dan bertanya, apakah kamu masih memiliki hukum tertinggi cahaya dan kegelapan yang diberikan Raja Neterward kepadamu? Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun yang datang kepadaku. Kyaosue mengangguk. Qin Fei yang sedikit terkejut, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, seseorang telah datang kepadamu untuk mendapatkan hukum tertinggi cahaya dan kegelapan. Mereka memiliki total delapan hukum utama cahaya dan kegelapan. Di antara mereka, Qin Fei yang, Frenzi, Serigala Bermata Putih, Longkin, Longchen, Setan Dalam, dan Lu Jiajin masing-masing memiliki satu hukum tertinggi. Yang terakhir juga diambil oleh Saudara Longchen. Seharusnya diberikan kepada Longchen. Sekarang, Raja Netherworld memiliki hukum tertinggi yang ke-9. Mereka harus mengakui bahwa meskipun hukum tertinggi cahaya dan kegelapan tidak dapat dibandingkan dengan hukum tertinggi kehidupan dan kematian, namun hukum tersebut sungguh langka. Selama bertahun-tahun, mereka telah memperoleh lebih dari 300 ribu misteri tertinggi dari hukum tertinggi lainnya. Namun, mereka hanya memiliki sembilan misteri tertinggi dari hukum cahaya dan kegelapan. Ya, seperti Mu Qing, Mu Tianyang, Li Zhongsheng, dan Racun Tua. Ketika mereka melihat hukum tertinggi cahaya dan kegelapan, mereka hampir meneteskan air liur. Kiaosue menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya merasa puas. Jika bukan karena kerja keras Qin Fei Yang, Frenzy, Serigala Bermata Putih, Longchen, dan Long Qin selama bertahun-tahun, mereka akan berterima kasih jika mereka dapat memahami dua atau tiga hukum tertinggi cahaya dan kegelapan, apalagi kehendak surga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu bisa dimengerti. Lagi pula, pada level ini, satu lagi hukum tertinggi cahaya dan kegelapan akan menghasilkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Misalnya, seseorang yang memiliki tujuh hukum tertinggi cahaya dan kegelapan dapat menghancurkan seseorang yang memiliki enam hukum tertinggi cahaya dan kegelapan. Lalu, kepada siapa kau berencana memberikan hukum tertinggi cahaya dan kegelapan ini? Kiaosue bertanya, apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, aku akan memberikannya pada istriku. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Sekarang, orang dewasa pada dasarnya telah memperoleh cukup hukum tertinggi cahaya dan kegelapan untuk menguasai kehendak langit. Misalnya, Mu Tianyang dan yang lainnya bahkan telah memberi mereka delapan hukum tertinggi cahaya dan kegelapan. Delapan kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi. Ini sudah merupakan semua hukum tertinggi selain hukum hidup dan mati serta hukum cahaya dan kegelapan. Jadi sekarang, dia harus mengurus orang-orang yang paling disayanginya. Dan Putri Duyung tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dipedulikan Qin Fei Yang. Dalam arti tertentu, tidak ada yang lain. Oke. Sekarang aku akan memberikan semuanya padamu. Kau bisa mengaturnya sendiri. Kiao Sui mengeluarkan dua cincin interspasial. Yang satu berisi hukum tertinggi cahaya dan kegelapan, sementara yang lain berisi hukum tertinggi cahaya dan kegelapan. Qin Fei Yang mengambil dua cincin interspasial dan bertanya, di mana Raja Dunia Bawah, Dong Dayuan, Dong Yi, dan yang lainnya sekarang. Mereka semua tertindas di lembah penyegel jiwa. Long Chen telah melepaskan kendalinya atas mereka. Mereka menunggumu untuk memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Kata Kiao Sui. Bagaimana dengan Min Hong dan Yu Hui? Qin Fei Yang asket again. Kiao Sui tersenyum dan berkata, mereka masih di penjara di ruang kultifasi kastil kuno. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Pergilah mengasingkan diri dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Oke. Kiao Sui mengangguk. Setelah menghabiskan teh di cangkirnya, bangkit dan pergi. Qin Fei Yang merenung sejenak. Dengan lambayan tangannya, teratai api muncul di sampingnya. Melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, teratai api tersenyum dan berkata, kalian kembali dengan hasil panen yang melimpah dari lautan tabu ini. Apakah Anda mengagumi kami? Sayangnya, kita semua sudah punya pasangan. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Tidak tahu malu. Teratai api menatapnya dengan jijik. Qin Fei Yang menyerahkan dua cincin interspatial kepada teratai api dan berkata sambil tersenyum, kamu dapat mengatur hukum tertinggi cahaya dan kegelapan. Namun, hukum tertinggi cahaya dan kegelapan ini harus digunakan pada murid-murid Aula Suci. Dipahami. Teratai api mengangguk. Juga, di masa lalu, enam ribu dark guard hanya memberi mereka enam warisan. Namun sekarang, kami memiliki warisan tambahan, jadi kami akan memberi mereka dua warisan yang tersisa. Qin Fei Yang tersenyum. Selain hukum cahaya dan kegelapan, delapan hukum tertinggi cahaya dan kegelapan sudah menjadi batasnya. Bagaimana dengan yang lainnya selain enam ribu pengawal bayangan? Tanya teratai api. Tentu saja, itu harus diberikan. Setiap orang di negeri iblis kita pada akhirnya harus menguasai delapan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Itu termasuk kamu. Karena tanah iblis adalah tanah suci terkuat di dunia penyu hitam kita. Kata Qin Fei Yang. Oke. Teratai api mengangguk. Pilupi, Tetawang, Pei Hongyu, Pei Dasen, jangan lupa bahwa mereka telah banyak berkontribusi pada dunia penyu hitam kita selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saya tidak akan melupakan mereka. Karena perasaanku adalah yang paling jelas. Jika bukan karena bantuan mereka, mungkin aku akan sangat sibuk hingga tidak punya waktu untuk berkultivasi. Kata teratai api. Dia tidak hanya mengagumi mereka berempat, dia juga berterima kasih. Mereka telah menanggung banyak bebannya. Tidak. Kini dapat dikatakan bahwa mereka berempatlah yang menguasai segala hal di dunia kurak-kurak hitam. Sedangkan dia, dia hanya perlu memberi perintah saja, itu sama saja dengan menjadi manajer yang lepas tangan. Qin Fei Yang berkata lagi, juga, ada hukum tertinggi cahaya dan kegelapan di sini. Bantu aku menyampaikannya kepada kakak iparmu. Berikan padanya. Qin Dage, aku jamin dia tidak akan menerimanya. Karena kamu tahu kepribadiannya, dia tidak punya keinginan dan lebih suka mewariskan hukum cahaya dan kegelapan ini kepada orang-orang seperti leluhur iblis yang lebih membutuhkannya. Kata teratai api. Itu urusanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Karena dia memahami betul kepribadian putri Duyung, maka dia meminta teratai api untuk memberikannya padanya. Oke. Jadi anda ingin saya menjadi pelobi? Teratai api tersenyum tak berdaya dan berkata, kalau begitu, kalian bicaralah dengan santai. Aku akan pergi mencari nyonya kalian sekarang. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Pilupi dan Tetau Wang muncul di depannya. Ketika keduanya melihat kelompok Qin Fei Yang, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas, mereka sudah tahu tentang hukum tertinggi dari 220 ribu binatang laut. 200 hingga 300 ribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Seharusnya ada banyak murid di tanah suci yang telah mencapai alam dominator sekarang. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Iya, sudah ada puluhan ribu murid di tanah suci yang telah mencapai alam dominator. Seseorang dilahirkan hampir setiap beberapa hari. Namun, kami tidak memiliki banyak miniatur hukum yang tersisa. Untuk kata Wolf, miniatur hukum tidak penting. Alasan kami menggunakan lau miniatur res untuk membina mereka sekarang adalah karena waktunya terbatas. Ketika kita sudah mendidik cukup banyak murid balai suci untuk melawan pasukan dewa kematian, sebaiknya kita biarkan mereka memahami miniatur hukum itu sendiri. Kata Qin Fei Yang. Kau sudah tahu tentang balai suci. Keduanya menatap Qin Fei Yang dengan heran. Apa yang bisa disembunyikan dariku tentang dunia kura-kura hitam? Qin Fei Yang terkekeh. Keduanya tersenyum malu. Awalnya mereka ingin memberi Qin Fei Yang kejutan, tetapi mereka tidak menyangka dia sudah mengetahuinya. Mengenai balai suci, aku ingin memberimu hadiah. Kau punya banyak ide, tetapi kau tidak boleh sombong. Teruslah berkarya, masa depan bergantung padamu. Qin Fei Yang tersenyum. Iya. Keduanya membungkuk dan menjawab. Kemudian, mereka bertanya dengan penuh harap, hadiah apa? 4406. Hadiah apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ini. Keduanya menundukkan kepala dan merenung. Saat ini, mereka memiliki kekuatan dan status. Mereka merasa telah mencapai puncak kehidupan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Apalagi yang kurang dari mereka. Orang gila itu memandang mereka berdua dan bercanda, bagaimana kalau begini, kami akan memberi kalian masing-masing seorang istri. Hah. Mereka berdua menatap Matman dengan ekspresi tertegun. Orang gila itu terkekeh dan berkata, kamu bisa dianggap sebagai pemuda yang menjanjikan sekarang. Sudah waktunya untuk menemukan seorang wanita dan memulai sebuah keluarga. Pria muda yang menjanjikan. Keduanya tersenyum pahit. Di mata dunia kura-kura hitam, mereka sudah menjadi barang antik tua. Bagaimana mungkin mereka layak disebut anak muda. Tapi sekali lagi. Saat ini, mereka seharusnya benar-benar memikirkan masalah ini. Di usianya yang sekarang, mereka bahkan belum memiliki seorang anak. Jika suatu hari mereka meninggal dalam pertempuran, bukankah mereka tidak akan memiliki penerus? Memikirkan hal ini. Mereka berdua menatap ke arah Matman dan tersenyum, Bos Matman, apakah Anda punya gadis yang cocok? Gadis. Di usiamu sekarang, kau masih ingin menghancurkan seorang gadis kecil. Apa kau masih manusia? Orang gila itu tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan dan berkata dengan marah. Hah. Keduanya tercengang. Tidak. Bukankah Anda sendiri baru saja mengatakannya bahwa kita semua adalah pemuda yang menjanjikan? Kau percaya apapun yang aku katakan. Orang gila itu menyeringai. Mereka berdua tidak berdaya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, soal seorang gadis, sebaiknya kau cari sendiri. Lagi pula, kita sekarang percaya pada cinta bebas. Oke. Tetapi kamu harus berjanji kepada kami bahwa kamu akan menjadi saksi kami di masa depan. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk kami. Pilu Peter Kekeh. Ini hadiah yang kamu inginkan. Anda terlalu tidak ambisius. Kinfei yang terdiam. Tapi sekarang, kami benar-benar tidak kekurangan apapun. Ini semua salahmu. Kau memberi kami segalanya, membuat kami kehilangan tujuan untuk diperjuangkan dan kegembiraan hidup. Mereka berdua menatap Kinfei yang dengan penuh rasa getir. Jika dulu mereka pasti tidak berani bercanda seperti ini. Namun sekarang, mereka sudah mengenal Kinfei yang dan jauh lebih berani. Jadi ini tetap salahku. Kinfei yang menatap mereka berdua dengan heran. Jika bukan salahmu, lalu salah siapa? Keduanya memamerkan giginya. Baiklah. Kalau begitu aku akan salah sampai akhir. Kinfei yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, saat ini, kalian semua hanya memiliki enam kedalaman tertinggi, kan? Carilah teratai api dan ambil dua warisan yang tersisa. Dengan cara ini, kalian akan dapat menggabungkan delapan kedalaman tertinggi. Benar-benar. Mereka berdua sangat gembira. Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan memaksamu. Kinfei yang tersenyum. Pikirkanlah tentang hal itu. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Penguasa. Kami akan terus bekerja keras dan menyelesaikan semua kekhawatiran Anda. Keduanya mengangguk, lalu berbalik dan berlari menuju pelataran teratai api. Kedua orang ini menjadi semakin aktif. Aku tidak bisa menemukan pengendalian diri seperti yang mereka miliki sebelumnya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di depan kita, masih ada rasa menahan diri. Menurutku, di dunia ini, tidak ada guru yang lebih berakal sehat dan mudah didekati daripada kita. Kata orang gila dengan bangga. Sederhana, sederhana. Serigala bermata putih melambaikan tangannya, tetapi ekspresinya juga penuh dengan kebanggaan. Kinfei yang melihat mereka berdua saling bersahutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Dia bertanya, Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi Raja Dunia Bawah dan yang lainnya? Tidak masalah. Mereka telah kehilangan kedalaman hakiki mereka. Bahkan jika kita membiarkan mereka pergi, apa yang dapat kita lakukan? Kata orang gila dengan bangga. Itu benar. Surga memiliki keutamaan menghargai kehidupan. Jangan membunuh lagi. Siapa yang mengatakan itu terakhir kali? Untuk mendapatkan kekuatan iman, sepertinya kita tidak bisa membunuh terlalu banyak. Serigala bermata putih merasa curiga. Berbicara tentang kekuatan iman, kita telah melakukan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Mengapa saya belum merasakan kekuatan iman sampai sekarang? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini seharusnya sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Pokoknya, kekuatan kita tidak lemah sekarang. Mari kita serahkan kekuatan iman pada takdir. Orang gila itu melambaikan tangannya. Dalam. Qin Fei Yang menganggup, bangkit dan muncul di langit di atas lembah penyegel jiwa. Semua orang di bawah ditekan. Melihat penampilan Qin Fei Yang, apakah itu Dong Yi dan yang lainnya, atau binatang laut seperti Raja Dunia Bawah, wajah mereka penuh dengan kebencian. Karena sekarang, Long Chen telah melepaskan kendalinya atas mereka, jadi mereka penuh dengan kebencian terhadap Qin Fei Yang. Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Namun, aku tidak akan membunuhmu. Setelah keluar, kalian semua harus menjaga diri kalian sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan semua orang dan semua binatang laut langsung menghilang tanpa jejak. Lembah penyegel jiwa yang awalnya ramai juga menjadi kosong. Hanya satu orang yang tersisa. Ini adalah Dong Qin. Namun, dari awal hingga akhir, Dong Qin bahkan tidak melihat ke arah Qin Fei Yang. Dia seperti mayat berjalan. Qin Fei Yang melirik Dong Qin, tidak mengatakan apa-apa, dan langsung berbalik dan pergi. Qin Fei Yang, Raja Serigala bersayap emas, si gila mo, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan Raja Dunia Bawah. Tunggu saja, saat pasukan dinasti tengahku tiba, kalian semua akan mati. Di luar, di atas laut, Dong Yi dan yang lainnya meraung lagi dan lagi, mata mereka penuh dengan kebencian. Apa hubungannya denganku? Bukankah aku sama seperti kalian semua? Raja Dunia Bawah meraung. Itu benar. Anda yang melibatkan kami, dan sekarang Anda menyalahkan kami. Jika kamu tidak datang ke lautan tabu, apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya akan memasuki lautan tabu? Jika mereka tidak menolongmu, apakah kami akan dibunuh oleh mereka? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sekelompok jenderal perang juga memelototi Dong Yi dan yang lainnya. Siapa yang kau katakan tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Katakan lagi, percaya atau tidak, kami akan menghancurkan kalian semua. Dong Dayuan meraung. Tanpa kendali seni pengendali jiwa, dia sekarang menjadi sangat kejam. Jadi bagaimana kalau aku katakan kalian semua? Bukan hanya kamu, semua orang dari dinasti tengah adalah sampah. Setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan satu Qin Fei Yangpun. Kamu bisa kembali dan memberitahu Kaisar bahwa jika ini terus berlanjut, kerajaan ilahi akan tamat cepat atau lambat. Raja dunia bawah mendengus dingin, lalu memimpin sekelompok jenderal perang dan 220 ribu monster laut ke samudera tabu, menghilang dengan dahsyat. Dong Dayuan dan yang lainnya saling berpandangan, kemudian menatap ke arah kehampaan di mana alam kura-kura hitam berada, lalu mereka semua menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri. Kali ini, mereka benar-benar mengejar Wall dan pulang dalam keadaan tercukur. Segera, Qin Fei Yangpun dan yang lainnya muncul di atas laut. Melihat ke arah kekosongan, serigala bermata putih memamerkan giginya dan berkata, kalian semua berlari cukup cepat. Tidak mudah untuk melarikan diri. Mengapa kamu tidak lari dan menunggu kematian di sini? Sigila tertawa dan menoleh ke arah Qin Fei Yangpun, lalu bertanya, mengapa kita tidak memburu ke delapan orang itu sekarang? Jika kita tidak membunuh mereka, apakah kita akan membiarkan mereka hidup sampai tahun baru? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membuka lorong ruang waktu. Tapi pada saat ini, berdengung. Batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan melihat ke bawah. Jejak keterkejutan segera merayapi wajahnya. Ada apa? Sigila dan serigala bermata putih merasa curiga. Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia membawa mereka berdua kembali ke alam kura-kura hitam dan kemudian mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Sosok yang dikenalnya muncul. Itu adalah Raja Ilahi. Raja Dewa. Sigila dan serigala bermata putih saling berpandangan. Bukankah ada seseorang di Pulau Ilahi? Mengapa dia berinisiatif mengirimi mereka pesan? Raja Dewa tersenyum dan berkata, akhirnya aku menghubungimu. Sepertinya kau telah keluar dari lautan tabu. Baru saja keluar. Qin Fei Yang mengangguk. Apa hasilnya? Sang Raja Dewa bertanya. Apakah akan terjadi kecelakaan jika kita keluar? Tidak hanya tidak ada kecelakaan, kami bahkan memusnahkan semua binatang laut di lautan tabu. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Apa? Memusnahkan semua binatang laut di samudera tabu? Sang Raja Dewa terkejut. Apa artinya itu? Qin Fei Yang berkata, bagaimana kalau begini? Panggil Raja, Ji Yunhai, dan Zizun. Kita akan cari tempat untuk bicara langsung. Oke. Ayo pergi ke Gunung Agung. Raja Dewa mengangguk. Bukankah ada seseorang dari dinasti tengah di Gunung Agung? Apakah cocok bagi kita untuk pergi ke sana sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Tidak apa-apa. Krisis ini telah teratasi untuk sementara. Pergi langsung ke kediaman Zizun. Sang Raja Ilahi tersenyum. Oke. Qin Fei Yang mengangguk dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Krisis telah teratasi sementara. Apa maksudnya? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah kedelapan orang itu mendengar sesuatu dan sudah pergi? Qin Fei Yang tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, ayo kita pergi ke Gunung Tertinggi dan cari tahu. Gunung Agung. Ji Yun Hai, Raja, Zizun, dan Raja Ilahi berkumpul di sebuah istana. Akhirnya sekarang mudah. Zizun terkekeh. Ya. Aku sudah gelisah selama beberapa hari terakhir, takut kalau-kalau aku akan ketahuan. Ji Yun Hai juga berkata seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Raja Dewa memandang Ji Yun Hai dan berkata, sekarang kamu bisa memahami situasi yang kita alami selama bertahun-tahun ini. Sejak aku mulai bekerja dengan Qin Fei Yang, aku tidak pernah merasakan hari yang tenang. Ji Yun Hai tersenyum pahit. Pengalaman beberapa hari terakhir ini memang membuatnya menyadari betapa sulitnya bagi mantan Raja, Raja Ilahi, Zizun, dan Dewa Surgawiji. Weng. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Mereka berempat memandang terowongan itu. Tiga pemuda berjalan keluar. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Sang Raja memandang mereka bertiga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lihatlah wajah kalian yang berseri-seri, apakah kalian menghasilkan banyak uang? Lebih kurang. Orang gila itu memamerkan giginya. Wajah Raja Dewa menjadi gelap. Dia melotot ke arah orang gila dan berkata, jangan membuat kami penasaran. Apa maksudmu dengan membunuh semua binatang laut di lautan tabu? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Sebenarnya, tidak seberapa. Saat kami mengejar Dong Yi dan yang lainnya, kami juga mengurus Raja Dunia Bawah dan yang lainnya, dan juga mencuri ratusan ribu warisan misteri tertinggi. Serigala bermata putih duduk di kursi di sebelah mereka, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Jadi kami mengurus Raja Dunia Bawah dan yang lainnya. Mereka berempat tiba-tiba menyadari. Tunggu sebentar. Namun saat berikutnya, mereka saling memandang. Mengapa itu kedengarannya salah? Mencuri ratusan ribu warisan ultimate misteris. Apakah mereka salah dengar? Ratusan ribu warisan. Bagaimana bisa ada begitu banyak warisan misteri tertinggi di lautan tabu? Jika memang ada, mereka pasti sudah bergabung untuk membunuh dan menuju ke lautan tabu. Siapa yang peduli dengan Raja Dunia Bawah dan para jenderal lainnya? Ini terlalu mendadak, jadi Raja dan tiga orang lainnya tidak dapat memahaminya. Kalian pikirkan baik-baik. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Mereka berempat menundukkan kepala sambil mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka membunuh semua binatang laut di lautan tabu. Sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka memperoleh ratusan ribu warisan misteri tertinggi. Binatang laut. Warisan. Ratusan ribu. Mungkinkah itu? Mereka berempat tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu benar. Di seluruh lautan tabu, semua binatang laut yang menguasai misteri tertinggi telah dirampok oleh kami. Bagaimana? Terkejut, terkejut. Serigala bermata putih memamerkan giginya, tampak sangat menyebalkan. Begitu kata-kata itu keluar, Sang Raja dan tiga orang lainnya benar-benar tercengang. Ini terlalu gila. Mereka benar-benar mencuri misteri tertinggi dari semua binatang laut. 4407. Bagaimana kalian melakukannya? Baru sekitar dua bulan sejak kami memasuki tabu ocean. Ji Yunhai kembali sadar dan menatap mereka bertiga dengan bingung. Seperti yang diketahui semua orang, teleportasi tidak mungkin dilakukan di lautan tabu. Memburu semua binatang laut yang telah menguasai tingkatan yang paling dalam pada dasarnya lebih sulit daripada naik ke langit. Namun, ketiga orang ini berhasil dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh sulit dibayangkan. Sangat sederhana. Selama kita bisa mengendalikan penguasa lautan tabu, akan mudah bagi kita untuk menghadapi monster laut lainnya. Qin Fei Yang memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang apa yang telah terjadi. Jadi begitulah adanya. Sang Raja dan ketiga orang lainnya pun tiba-tiba mengerti dan tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Berapa banyak hukum terdalam yang terkuat? Sang Raja Dewa merasa penasaran. Lebih dari 253 ribu. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Mereka berempat kaget setengah mati. Mereka belum pernah melihat begitu banyak hal yang mendalam dan luar biasa dalam hidup mereka. Dan itu merupakan hukum terkuat yang paling dalam. Ji Yun Hai berkata dengan sangat bersemangat, jika demikian halnya, bukankah kita sekarang memiliki kekuatan untuk melawan dinasti tengah? Kami belum bisa memberikan penilaian mengenai masalah ini. Kita harus menunggu iblis dalam dan sepupu besar menyelidiki situasi pasukan Dewa Kematian secara menyeluruh. Kata Qin Fei Yang. Bagus, bagus, bagus. Sekarang, saya sudah bisa melihat harapan. Saya yakin selama kita bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkan dinasti tengah. Ji Yun Hai mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya penuh keyakinan. Sang Maha Pencipta Ras Manusia bertanya, bagaimana dengan Yu Hui dan Min Hong? Mereka berdua ada di kastil kuno milikku. Mengenai jiwa pertempuran mereka berdua, aku baru saja akan membahasnya denganmu. Qin Fei Yang sedang berpikir keras. Teruskan. Masalah ini harus dihadapi cepat atau lambat. Karena musuh lama Yu Hui dan Min Hong ada di sekitar Qin Fei Yang. Dan mereka semua adalah orang-orang terdekat Qin Fei Yang. Saya punya ide. Gunakan warisan pamungkas dari hukum terkuat untuk bertukar jiwa pertempuran dengan mereka. Kata Qin Fei Yang. Ini juga merupakan cara terbaik yang dapat dipikirkan Qin Fei Yang saat ini. Tukar jiwa pertempuran. Sang Guru Tertinggi Umat Manusia tetap diam. Sang Raja terkekeh dan berkata, ahli seni bela diri tertinggi, kenyataan bahwa bocah ini mampu memberikan kondisi seperti itu sudah dianggap sangat baik hati. Itu benar. Jika bukan karena kamu, mereka pasti sudah merampasnya. Lagi pula, mata kelupaan dan mata kehancuran tidak ada artinya tanpa evolusi. Adapun Yu Hui dan Min Hong, mereka tidak akan pernah bisa mengembangkan jiwa berjuang mereka. Karena tidak mungkin bagi anak ini untuk membiarkan Lin Yi dan Lu Zheng yang menyerahkan jiwa pertempuran mereka agar Yu Hui dan yang lainnya dapat bersatu. Sang Raja Ilahi menambahkan, itu memang benar adanya. Adapun mereka berdua, Qin Fei yang tidak punya perasaan apapun terhadap mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan membunuh mereka. Alasan mengapa dia menawarkan kondisi ini sepenuhnya karena wajah guru tertinggi ras manusia. Seniman bela diri tertinggi dari ras manusia memandang Raja dan Raja Ilahi. Dia merenung sejenak dan mendesah. Jiwa pertempuran adalah milik Yu Hui dan Min Hong. Pilihan mereka terserah pada mereka. Orang gila itu bertanya, kalau begitu, haruskah kita panggil mereka keluar dan bicara? Itu juga berhasil. Namun, kita harus berpura-pura bahwa itu adalah sebuah penghakiman. Lagi pula, mereka berdua masih belum tahu bahwa kita telah membentuk aliansi. Kata Raja Ilahi. Dalam. Semua orang mengangguk. Yu Hui dan Min Hong masih tidak bisa dipercaya, dan mereka tidak bisa dipercaya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Dengan lambayan tangannya, mereka berdua segera muncul. Seniman bela diri tertinggi. Raja Dewa. Raja. Ketika keduanya melihat Raja dan dua lainnya, mereka terkejut dan berteriak, artis bela diri tertinggi, tolong selamatkan kami. Jangan khawatir. Kami sedang bernegosiasi dengan mereka. Seniman bela diri tertinggi menghibur keduanya. Perundingan. Keduanya terkejut. Dalam. Ahli bela diri tertinggi ras manusia menganggup dan mendesah, Qin Fei yang dan yang lainnya ingin kamu menyerahkan jiwa pertempuranmu. Mustahil. Namun, sebelum ahli bela diri tertinggi ras manusia selesai berbicara, keduanya menggelengkan kepala dengan tegas. Sikap mereka sangat tegas. Apakah kamu tidak takut mati? Jangan berpikir bahwa dengan adanya ahli bela diri tertinggi, Raja, dan Raja Dewa di sini, kau akan aman. Jika kami ingin membunuhmu, mereka bertiga tidak akan bisa menghentikan kami. Orang gila itu mencibir dengan dingin. Pupil mata Yuhui dan Min Hong mengecil. Ahli bela diri tertinggi ras manusia memandang keduanya dan berkata, Dengarkan ahli bela diri tertinggi ini terlebih dahulu. Meskipun mereka ingin kalian menyerahkan jiwa pertempuran kalian, mereka akan memberi kalian kompensasi. Kompensasi. Keduanya mengerutkan kening. Apa yang bisa lebih berharga daripada jiwa petarung yang terkuat? Seniman bela diri tertinggi ras manusia berkata, Kompensasi mereka adalah memberimu warisan makna tertinggi dari hukum yang terkuat. Pewarisan makna hakiki hukum yang terkuat. Keduanya tercengang. Ya, Anda sangat jelas tentang kelangkaan makna akhir dari hukum yang terkuat. Asalkan kau menyerahkan jiwa tempurmu, aku akan memberimu warisan yang cukup untuk membuatmu menguasai keinginan surga. Kin Fe yang mengangguk. Kehendak surga. Mata keduanya bergetar. Di dunia ini, siapa yang tidak menginginkan keinginan surga? Begitu Anda menguasai keinginan surga, Anda akan berdiri di puncak kerajaan ilahi. Misalnya, mengapa penguasa berbagai ras bisa berada di atas semua makhluk hidup? Itu karena mereka menguasai keinginan surga. Ya, kau tidak salah dengar, kompensasi yang kami berikan padamu bukan hanya satu atau dua warisan, tapi kehendak surga. Saya yakin kompensasi ini cukup untuk mengganti kerugian Anda. Kata Kin Fe yang Yu Hui dan Min Hong saling berpandangan, menahan kegembiraan mereka, dan tetap diam. Mereka menginginkan kehendak surga. Namun mereka juga menginginkan evolusi jiwa pertempuran. Karena begitu jiwa pertempuran mereka berevolusi, ia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sebagai pemilik jiwa pertempuran terkuat, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Anda menginginkan jiwa pejuang dan keinginan surga. Tetapi percayalah, Anda tidak bisa memiliki kue dan memakannya sekaligus. Kamu harus menyerahkan satu. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Anda harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kin Fe yang tersenyum tipis. Keduanya menatap Kin Fe yang dan tetap diam. Kin Fe yang melambaikan tangannya, dan seorang wanita berpakaian putih muncul. Dia adalah Lin Yi. Penampilan Lin Yi langsung menarik perhatian Min Hong. Karena Min Hong adalah pemilik mata kelupaan. Ketika musuh lama bertemu, kedua belah pihak saling menolak dalam hati mereka. Apakah dia Lin Yi? Raja ilahi, Zizun, dan Ji Yun Hai bertanya secara diam-diam. Dalam. Saya pernah berhubungan dengannya di dunia kura-kura hitam. Dia gadis kecil yang sangat bijaksana. Sang Raja mengangguk. Lin Yi menatap Min Hong dan segera mengerti apa yang sedang dilakukan Kin Fe yang. Dia mentransmisikan suaranya, Saudara Fe yang, bukankah aku mengatakan bahwa aku akan menangani masalah ini sendiri? Kakak laki-laki itu seperti ayah. Bagaimana aku bisa mendengarkanmu? Kin Fe yang mencibir diam-diam. Lin Yi mendengarnya, dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Kin Fe yang mengangkat kepalanya untuk melihat Min Hong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu melihatnya? Ini adalah musuh lamamu dan musuh lamamu adalah adik perempuanku. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk merebut jiwa pertempurannya dari tanganku? Kata-katanya sangat lugas, dan tidak ada sedikitpun sindiran. Namun, saat kata-kata itu sampai ke telinga Min Hong, kata-kata itu seperti penghinaan terhadapnya. Hal ini membuatnya marah. Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya adalah perasaan tidak berdaya yang mendalam. Karena memang demikianlah kenyataannya. Lin Yi adalah adik perempuan Kin Fe yang. Jika seseorang ingin mengambil jiwa pertempuran Lin Yi, seseorang harus terlebih dahulu melewati Kin Fe yang. Siapa Kin Fe yang? Pemilik Mata Langit, menguasai 3000 inkarnasi, hukum hidup dan mati, dan dua kehendak surga Widau. Bahkan jika dia telah menguasai kehendak surga Widau sekarang, mustahil untuk mengalahkan Kin Fe yang. Belum lagi dia, bahkan Raja Dewa, Raja, dan Zizun harus mundur saat menghadapi Kin Fe yang. Di empat benua besar saat ini, satu-satunya orang yang mampu menekan Kin Fe yang adalah para tetua klan Naga Ilahi Emas Ungu. Sedangkan untuk Yuhui, mata kehancuranmu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berevolusi. Karena separuh mata kehancuran lainnya ada di leluhurku. Kin Fe yang memandang Yuhui lagi. Wajah Yuhui tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Jika berada di tubuh orang lain, mereka masih punya harapan. Tetapi sekarang, entah itu mata kehancuran atau mata kelupaan, keduanya berhubungan dengan Kin Fe yang, dan mereka merupakan kerabat dekat Kin Fe yang. Menghadapi Kin Fe yang yang begitu menakutkan, bagaimana mereka bisa menemukan kesempatan untuk merebutnya? Faktanya, saat ini hanya ada dua pilihan di hadapan Anda. Sigila cepat kehilangan kesabarannya dan menatap Yuhui dan Zizun, pilihan pertama, kami akan membunuh kalian secara langsung dan mengambil jiwa pertempuran kalian. Pilihan kedua, kau serahkan jiwa tempurmu, dan kami akan memberi ganti rugi. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Pilihan kedua, meskipun kalian akan kehilangan jiwa pertempuran kalian, kalian setidaknya dapat menguasai kehendak Dao Surgawi dan menjadi pusat kekuatan teratas di empat benua besar. Tetapi jika kau beralih ke pilihan pertama, maka kau tidak hanya akan kehilangan jiwa tempurmu, tetapi juga nyawamu. Serigala bermata putih tertawa. Ketika keduanya mendengar perkataan Sigila dan Serigala bermata putih, mata mereka tak kuasa menahan gemetar. Bagaimanapun, jiwa pertempuranmu tidak memiliki kesempatan untuk berevolusi. Mengapa tidak memberikannya kepada mereka sebagai ganti kehendak Dao Surgawi? Itu sepadan. Klan manusia Zizun mendesah. Keduanya menatap ke arah klan manusia Zizun, dan hati mereka teramat sedih. Pemimpin klan manusia dari Kerajaan Ilahi tidak hanya tidak membantu mereka merebut jiwa pertempuran Lin Yi Yi dan Lu Zheng Yang, tetapi sekarang dia meminta mereka untuk menyerahkan jiwa pertempuran mereka. Saya tahu kalian pasti akan menyalahkan saya dalam hati, tetapi inilah fakta di depan kalian. Kekuatan kita tidak sebaik mereka. Jika mereka tidak takut pada kelompok tetua klan Naga Ilahi Emas Ungu, aku khawatir mereka bahkan tidak akan memberi kita kesempatan untuk bernegosiasi. Klan manusia Zizun tersenyum pahit. Ketika Yu Hui dan Zizun mendengar ini, mereka menundukkan kepala dalam diam. Mereka benar-benar tidak rela dalam hati mereka. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, keduanya saling memandang, menggertakkan gigi, menatap Kin Fei Yang, dan mengangguk, baiklah, kami akan memberikannya padamu. Kin Fei Yang segera menunjukkan senyum di wajahnya. Dia berkata, bukankah ini merupakan kesempatan yang membahagiakan bagi semua orang? Berikan kami warisannya terlebih dahulu. Dan berikanlah kami warisan semua hukum. Termasuk misteri utama dari hukum-hukum biasa. Kata Yu Hui. Tidak buruk. Menggunakan dua jiwa pertempuran terkuat sebagai ganti warisan ini, menurutku itu tidak terlalu berlebihan. Min Hong mengangguk. Warisan semua hukum. Kalian benar-benar serakah. Mata si orang gila berkilat dengan niat membunuh. Kin Fei Yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan si gila dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Itu hanya beberapa lusin warisan. Puaskan mereka. Klan manusia Zizun ada di sini. Dia harus memberinya muka. 4408. Melihat niat membunuh Mat Man, manusia tertinggi itu menjadi sedikit khawatir. Tetapi ketika dia melihat Kin Fei Yang menghentikan si gila dan menyetujui permintaan Yu Hui, dia tidak dapat menahan napas lega. Suasana hatinya seperti menaiki roller coaster, naik turun. Katakan padaku, hukum apalagi yang masih kurang. Tetapi mari kita perjelas terlebih dahulu, tidak ada hukum cahaya dan kegelapan serta hukum kehidupan dan kematian. Kin Fei Yang memandang keduanya dan tersenyum tipis. Hukum cahaya dan kegelapan serta hukum kehidupan dan kematian jarang ada di dunia. Tentu saja, kami tidak akan memaksakannya. Yu Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membutuhkan hukum kehancuran, hukum kematian, hukum kehidupan. Setelah Yu Hui selesai berbicara, Min Hong juga berbicara. Kin Fei Yang mengingatnya dalam hati. Setelah Min Hong selesai berbicara, dia segera meminta teratai api untuk bersiap. Segera. Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan puluhan warisan muncul di depannya. Hukum terkuat dan hukum biasa yang paling dalam. Yu Hui dan Lin Ming saling memandang, mengambil nafas dalam-dalam, dan melangkah maju untuk mengumpulkan semua warisan. Langsung. Keduanya memejamkan mata. Engah. Tiba-tiba. Seteguk darah menyembur keluar, wajah keduanya langsung pucat pasis olah-olah mereka lemah. Segera setelah. Dua jiwa pertempuran hebat bergegas keluar dari antara alis mereka. Ini adalah dua mata seukuran telapak tangan. Yang satu berwarna hitam keabu-abuan, penuh aura yang merusak. Yang satunya lagi berwarna putih keperakan, mengandung kekuatan magis. Melihat mata ini, sepertinya Anda akan melupakan segalanya. Dua mata tersebut adalah mata kehancuran dan mata kelupaan. Cepat menyatu. Kin Fei Yang menoleh ke arah Lin Yi Yi dan tersenyum. Lin Yi Yi tersenyum tak berdaya. Awalnya, dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan musuh lama ini dan mendapatkan separuh Eye of Oblivion lainnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saudara Fei Yang akan mengirimkan jiwa pertempuran kepadanya tanpa melakukan apapun. Serigala bermata putih menatap Lin Yi Yi tanpa berkata apa-apa dan berkata, jika itu orang lain, mereka pasti akan melompat ke girangan. Tapi kamu, gadis, masih sedikit tidak senang. Saudara Serigala, janganlah menebar perselisihan. Aku hanya tidak ingin bergantung padamu dalam segala hal. Lin Yi Yi menatapnya dengan tidak senang. Sejak memasuki alam kuno, kau tampaknya tidak mengandalkan kami. Ayo cepat. Biarkan aku melihat seberapa kuat mata Oblivion yang telah berevolusi. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Baiklah. Lin Yi Yi mengangguk. Ruang di antara kedua alisnya terbuka. Sebuah mata berwarna putih keperakan muncul. Itu sama persis dengan Eyes of Oblivion milik Min Hong. Ketika kedua mata kelupaan itu bertemu, mereka tampaknya merasakan keberadaan satu sama lain. Mata kelupaan yang tergantung di depan Min Hong segera melesat menuju mata kelupaan di antara kedua alis Min Hong. Ledakan. Disertai cahaya ilahi yang menyilaukan, kedua mata itu langsung menyatu. Tidak ada perubahan pada bentuk atau penampilannya. Tetapi. Baik Qin Fei Yang dan kru-nya, serta kelompok monark, bisa merasakan suatu kekuatan aneh yang mengjulang di atas mereka. Langsung. Mereka dapat dengan jelas merasakan ingatan mereka memburuk dan perlahan-lahan menjadi kabur. Suara mendesing. Tiba-tiba, Lin Yi Yi mengangkat kepalanya. Mata kelupaan di antara kedua alisnya menatap ke arah penguasa manusia, Raja, Raja Dewa, dan Ji Yun Hai. Ledakan. Hanya dalam sekejap. Pikiran keempat pria itu menjadi kosong. Semua ingatan mereka lenyap saat itu. Tampaknya monark dan tiga orang lainnya seperti empat potong kayu saat ini. Begitu kuat, Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala bermata putih saling berpandangan dengan cemas. Yu Hui dan Min Hong juga tercengang. Eye of Oblivion yang telah berevolusi bahkan tidak dapat melawan keberadaan monark yang tirani. Hal ini membuat Min Hong tidak dapat menahan perasaan menyesal. Mengapa dia menyerahkan jiwa pertempuran yang begitu kuat kepada Lin Yi ini? Jika dialah yang mengembangkan jiwa pertempuran sekarang, mata kelupaan ini saja sudah cukup untuk berdiri di puncak kerajaan ilahi. Sesaat, penyesalan, kecemburuan, dan kebencian di hatinya telah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Ini semua karena Qin Fei Yang Sialan ini, Si Gila Mo, dan Raja Serigala bersayap emas. Mereka membuatnya kehilangan jiwa pertempuran yang begitu kuat. Lebih baik kalian jangan biarkan aku mencari kesempatan, kalau tidak, aku akan membuat kalian bajingan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kerusakan seperti ini hampir membuatnya gila. Sekitar beberapa detik berlalu. Suatu keinginan yang kuat tiba-tiba muncul dalam tubuh Raja Ilahi, Zizun, dan Sang Raja. Kehendak ini merupakan kehendak mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama, ia mengandung kehendak Dao Surgawi. Dengan meletusnya tekad, ketiganya akhirnya berhasil mematahkan kendali mata kelupaan, dan ingatan yang hilang pun segera pulih. Tetapi, Ji Yun Hai tidak pulih. Karena kekuatannya tidak sebaik monark dan dua lainnya, dia duduk tak bergerak di kursi dengan mata sayu seperti patung berbentuk manusia. Sangat menakutkan. Sang Raja dan dua orang lainnya menatap Lin Yi Yi dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Meskipun mereka hanya kehilangan ingatannya dalam waktu singkat, harus diketahui bahwa jika mereka tiba-tiba kehilangan ingatannya di tengah pertempuran, mereka pasti akan menghadapi Malapetaka. Beberapa detik saja sudah cukup untuk saling membunuh dalam pertempuran antara kekuatan besar. Benar saja, itu adalah battle soul yang terkuat. Tidak kalah dengan Eye of Despair dan Eye of Evil. Eye of Oblivion ini sebenarnya memiliki sifat yang mirip dengan Eye of Despair dan Eye of Evil. Eye of Oblivion menghancurkan tekad dan kekuatan mental lawan. Kakak Serigala, tidak apa-apa. Lin Yi menoleh menatap Serigala bermata putih dan tersenyum. Jangan lihat aku. Serigala bermata putih itu segera melambaikan tangannya. Jangan gugup. Aku bisa mengendalikan Eye of Oblivion sesuka hati. Hanya orang-orang yang ingin aku jadikan target di hatiku yang akan dirampas ingatannya. Kata Lin Yi. Jadi begitu. Serigala bermata putih menghela nafas lega dan langsung mengacungkan jempol. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, mengagumkan. Lin Yi tersenyum bangga, lalu menutup mata kelupaan. Pada saat ini, ingatan Ji Yun Hai berangsur-angsur pulih. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Lin Yi dengan ketakutan di matanya. Jika Eye of Oblivion diaktifkan selama pertempuran, itu pasti bisa dianggap sebagai teknik pembunuhan yang tiada taraf. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan menderita. Segel mata kehancuran ini terlebih dahulu dan taruh di ruang pelatihanku. Aku akan memberikannya kepada leluhur saat aku melihatnya di masa depan. Qin Fei Yang juga menenangkan keterkejutan di hatinya. Dengan lambayan tangannya, mata kehancuran menghilang. Sekarang, kecuali mata reinkarnasi, sembilan jiwa pertempuran telah berevolusi. Menghadapi dinasti tengah, kami tidak diragukan lagi memiliki peluang menang yang lebih baik sekarang. Sang Raja Dewa tertawa dalam hati. Mata reinkarnasi. Qin Fei Yang bergumam dan mengirimkan suaranya, Yang Mulia, biarkan Yu Hui dan Min Hong mundur terlebih dahulu. Oke. Sang penguasa manusia menanggapi secara diam-diam, menatap Yu Hui dan Min Hong, dan berkata, kalian berdua mundur dulu. Pikirkanlah, tidak terlalu rugi mendapatkan begitu banyak warisan. Ya. Keduanya mengangguk hormat dan berbalik untuk meninggalkan Aula. Min Hong, kamu belum berbaikan, kan? Keduanya berdiri di luar Aula, menatap pintu yang tertutup dengan cepat. Yu Hui mengepalkan tangannya dan menyampaikan suaranya. Dalam. Min Hong mengangguk. Kekuatan Eye of Oblivion setelah evolusinya berada di luar imajinasi. Saya pun tidak berdamai. Tetapi sekarang, kita harus bertahan. Kita telah memperoleh semua warisan. Selama kita menyatukan warisan-warisan ini, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Yu Hui berkata diam-diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Min Hong menatapnya dengan heran. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita pergi ke rumah guaku, dan kita bisa bicara pelan-pelan. Niat membunuh terpancar di mata Yu Hui, dan dia membawa Min Hong pergi secepat kilat. Di dalam aula. Qin Fei Yang menatap pintu yang tertutup rapat, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, sepertinya mereka berdua sangat tidak puas dengan masalah ini. Diperkirakan di masa mendatang, hal ini mungkin akan menjadi masalah. Benarkah? Sang Raja merasa curiga. Tidak ada salahnya melihat Min Hong dan Yu Hui sebelumnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi mereka tidak dapat lolos dari mataku. Aku sudah merasakan niat membunuh di hati mereka. Mendengar ini, Sang Penguasa Manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lin Yi Yi menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Kakak Fei Yang, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku akan langsung menghilangkan ingatan mereka. Apa gunanya kau menghilangkan ingatan mereka? Hampir semua orang di Gunung Agung tahu bahwa mereka memiliki jiwa pertempuran yang terkuat. Selain itu, kamu telah menghilangkan ingatan semua orang yang mengetahuinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Lin Yi Yi mengangguk. Kalau begitu, mari kita singkirkan saja mereka untuk menghindari masalah di masa mendatang. Di masa depan, ketika mereka mengintegrasikan semua warisan, akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar memainkan trik di belakang layar. Kata orang gila. Qin Fei Yang terkeke dan berkata, Kakak senior, mereka adalah murid Gunung Tertinggi. Kami orang luar tidak bisa melampaui batas kewenangan kami. Implikasinya adalah bahwa terserah pada penguasa manusia untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Sang Guru Tertinggi Klan Manusia terdiam. Tiba-tiba, dia mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Yang Mulia. Pak! Yang Mulia Agung menundukkan kepala. Sang penguasa manusia berkata, pergi dan awasi Min Hong dan Yu Hui. Jika mereka punya niat jahat, bunuh mereka langsung. Memantau mereka. Bagaimana situasinya? Yang Mulia merasa terkejut. Sang penguasa manusia berkata, nanti aku ceritakan situasi spesifiknya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Baiklah, saya akan segera pergi. Yang Mulia Agung menganggup dan segera mematikan batu dewa transmisi suara. Sang penguasa manusia juga menyimpan batu dewa transmisi suara. Melihat Qin Fei Yang, dia berkata dengan tidak senang, dasar bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu penyanyang sehingga aku bahkan tidak tega membunuh dua bencana? Tidak, tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Sang penguasa manusia mengerutkan bibirnya dan berkata, katakan saja. Usir mereka. Apa yang ingin kau katakan? Mata reinkarnasi. Saya harap semua orang dapat membantu saya memeriksa apakah separuh mata reinkarnasi lainnya ada di empat benua besar. Qin Fei Yang memandang mereka berempat dan berkata, Tunggu. Serigala bermata putih buru-buru menyelakin Fei Yang dan mengerutkan kening. Bukankah Dong Zheng Yang mengatakan bahwa separuh mata reinkarnasi lainnya ada di dalam klan naga? Apa yang anda cari di empat benua besar? Jangkauan naga terlalu luas. Bagaimana jika berada di tangan naga ilahi yang tidak dikenal? Lagipula, naga ilahi di dunia secara logika seharusnya adalah milik naga. Oleh karena itu, masih perlu diselidiki secara menyeluruh. Kata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih berpikir sejenak dan mengangguk. Terserah kamu. Itu sederhana. Kami akan meminta yang mulia di bawah untuk menyelidikinya. Kata raja ilahi. Ada satu hal lagi. Ras samudera, ras binatang, dan binatang laut dari laut terlarang telah dihancurkan satu demi satu, tetapi ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu belum mengalami terlalu banyak kerusakan. Orang-orang dinasti tengah tidak bodoh. Cepat atau lambat, mereka akan meragukan masalah ini, jadi anda harus bersiap terlebih dahulu dan menghadapinya kapan saja. Anda juga harus mencegah mereka memantau anda secara diam-diam. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Mereka mengangguk. Hal ini memang tidak bisa sembarangan. 4.409 Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan menatap mereka berempat. Juga, bantu kami menemukan seseorang saat kalian melakukannya. Siapa? Mereka berempat curiga. Pemuda misterius itu. Qin Fei Yang menatap raja dan berkata. Pemuda misterius. Raja ilahi, makhluk tertinggi umat manusia, dan Ji Yun Hai menatap Qin Fei Yang dan raja dengan bingung. Raja tersenyum getir. Pemuda misterius ini adalah orang yang mengaku sebagai Qin Batian. Jadi, itu dia. Dia mengaku sebagai Qin Batian. Maksudnya itu apa? Mereka bertiga malah makin bingung. Itu berarti dia bukan Qin Batian yang asli, dia seorang penipu. Sang raja menggelengkan kepalanya. Apa? Mereka bertiga terkejut. Pemuda yang menggemparkan kerajaan ilahi dan bahkan mengalahkan iblis dalam ini bukankah Qin Batian? Aku tidak tahu sebelumnya. Bocah ini memberitahuku saat kita berada di dunia kura-kura hitam. Raja tidak lupa melotot ke arah Qin Fei Yang. Kamu sudah tahu kalau dia menyamar sebagai Qin Batian? Raja Dewa memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Dalam. Dia tidak menyembunyikan apapun dari kami. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu, di mana Qin Batian yang asli sekarang? Ji Yun Hai bertanya. Berdasarkan senioritas, dia adalah kakek kedua Qin Batian, jadi dia agak khawatir. Kami tidak tahu. Tetapi kita dapat yakin bahwa nyawanya tidak dalam bahaya. Qin Fei Yang tersenyum. Itu bagus. Ji Yun Hai mengangguk dan tersenyum pahit. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dari kami? Memang. Raja itu menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, lalu ke arah Raja Dewa. Masalah ini terkait dengan pasukan Dewa Kematian, tapi aku akan menceritakannya nanti. Pasukan Dewa Kematian. Ketiganya saling berpandangan dan rasa ingin tahu mereka pun meningkat. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan delapan orang dari dinasti tengah? Ngomong-ngomong, ini cukup lucu. Bukankah mereka ada di desa saat itu? Apakah mereka bertemu denganmu? Mereka merasa keberadaan mereka telah terbongkar dan Anda mungkin akan menyerang mereka, jadi mereka menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Ji Yun Hai terkekeh. Bahkan sebelum mereka bergerak, kedelapan orang itu sudah sangat takut sehingga mereka menghancurkan tubuh dan jiwa mereka sendiri dan melarikan diri dari empat benua besar. Dapat dilihat betapa menakutkannya Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang. Jadi begitu. Kalau begitu, mereka cukup pintar. Kami benar-benar akan memburu mereka. Serigala bermata putih meringis. Sang Raja dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tersenyum. Raja Dewa bertanya, Sudahkah kau menemukan siapa mereka? Ya. Mereka memang bukan dari pasukan Dewa Kematian. Qin Fei Yang mengangguk. Apa? Bukankah mereka terlalu berani? Beraninya mereka berpura-pura menjadi anggota pasukan Dewa Kematian. Mereka berempat terkejut. Ini yang disebut mencari kekayaan dalam bahaya. Mereka semua berasal dari keluarga langsung ke dua dinasti tengah. Kali ini, mereka datang ke empat benua besar untuk mencari kesempatan membunuh kita. Mengenai membawa Yu Hui dan Min Hong ke dinasti tengah, ini merupakan rencana menit-menit terakhir yang mereka buat. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Raja Dewa tersenyum dan berkata dengan nada mengejek, namun, mereka tidak menyangka bahwa bukan saja rencana mereka gagal, tetapi juga kehilangan begitu banyak orang. Keluarga langsung ke dua tidak kuat di dinasti tengah pada awalnya. Mereka hanya mencari kematian dengan melakukan hal ini. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa dinasti tengah tidak bersatu seperti yang kita duga. Kata Qin Fei Yang. Itu sudah pasti. Dimanapun kalian berada, pasti ada saja kemungkinan kalian berbuat curang dan bersekongkol satu sama lain. Raja mengangguk lalu mengganti topik pembicaraan. Ia berkata sambil tersenyum, tapi sekali lagi, karena kali ini kamu telah memperoleh begitu banyak misteri utama, bukankah seharusnya kamu mengurus kami? Arti dibalik kata-katanya jelas. Dia ingin Qin Fei Yang memberikan tiga ras beberapa misteri terhebat. Ini. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menunjuk ke pintu dan berteriak. Lihat, ada yang menguping. Hah. Mereka berempat terkejut dan segera melihat ke arah pintu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang membuka terowongan ruang waktu. Segera, dia menggulung si gila, serigala bermata putih, dan Lin Yi Yi dan bergegas memasuki terowongan ruang waktu. Raja dan tiga orang lainnya bereaksi. Melihat punggung keempat orang di terowongan ruang waktu, sudut mulut mereka terus berkedut. Mereka benar-benar licik. Terlalu pelit. Ada begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Apa salahnya memberi kami beberapa? Raja Dewa tidak senang. Kamu harus merasa puas. Bagaimanapun juga, kalian telah memberi kami begitu banyak. Sang penguasa manusia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika dia benar-benar ingin memberi, dia tidak akan sopan. Dia tidak mau memberi dan tidak memaksa. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat yang sama, di rumah gua, Min Hong dan Yu Hui duduk berhadapan. Pintu rumah gua itu ditutup. Apa rencanamu? Min Hong menatap Yu Hui penuh harap. Rencanaku sangat sederhana. Orang-orang dari dinasti tengah akan datang cepat atau lambat. Pada saat itu, kami akan membantu dinasti tengah untuk membasmi para bajingan ini. Mata Yu Hui berbinar penuh niat membunuh. Ya, selama pasukan dinasti tengah tiba, kita akan memiliki banyak kesempatan, kan? Mata Min Hong berbinar. Ya, juga. Pernahkah kau memikirkan sebuah pertanyaan? Mengapa Zizun, Raja Dewa, Raja, dan Ji Yun Hai berkumpul dengan Kin Fe Yang secara pribadi? Mata Yu Hui berkedip. Bukankah itu karena negosiasi kita? Min Hong mengerutkan kening. Bukannya kau tidak tahu cara Kin Fe Yang dan yang lainnya. Mereka sepenuhnya mengendalikan kita dan memaksa kita untuk menyerahkan jiwa pertempuran. Mengapa mereka bersusah payah bernegosiasi dengan Zizun dan yang lainnya? Yu Hui bertanya secara retoris. Min Hong merenung sejenak dan berkata, mereka sepertinya baru saja mengatakan bahwa itu karena mereka takut pada para tetua klan naga ilahi emas ungu. Para tetua itu memang menakutkan, tetapi selama kita tidak berselisih dengan mereka, bukankah kita akan baik-baik saja? Lihatlah Kin Fe Yang dan yang lainnya, keberadaan mereka tidak menentu setiap hari. Selama mereka bersembunyi, apakah menurutmu para tetua itu akan dapat menemukan mereka bahkan jika mereka menyerang? Yu Hui mencibir. Apa maksudmu? Min Hong semakin bingung. Maksud saya adalah bahwa negosiasi ini sama sekali tidak diperlukan. Jadi menurutku pasti ada beberapa rahasia yang tidak kita ketahui. Kata Yu Hui. Rahasia. Mata Min Hong berkedip. Meskipun kita tidak bisa menebaknya, selama kita memberitahu dinasti tengah kebenarannya, mereka pasti akan memperhatikannya. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku tidak hanya harus berurusan dengan Kin Fe Yang dan yang lainnya, tetapi aku juga harus berurusan dengan Xi Zun. Yu Hui mengepalkan tinjunya. Berurusan dengan Xi Zun. Min Hong terkejut. Itu benar. Sebagai pemimpin umat manusia, dia tidak hanya tidak membantu kita, dia bahkan meminta kita untuk menyerahkan jiwa pertempuran. Apa haknya untuk terus menjadi pemimpin umat manusia? Wajah Yu Hui dipenuhi kebencian. Itu benar. Mengapa kita memasuki Gunung Supreme? Bukankah karena kita ingin Gunung Supreme melindungi kita? Tetapi pada akhirnya, menghadapi Kin Fe Yang dan yang lainnya, kami para Xi Zun bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sungguh pengecut. Min Hong tidak dapat menahan rasa benci di hatinya. Jadi, kita harus menanggungnya sekarang. Setelah kita menggabungkan semua kekuatan tertinggi dan bergandengan tangan dengan dinasti pusat, kita mungkin akan menjadi makhluk tertinggi berikutnya di umat manusia. Yu Hui mencibir. Ambisinya pun terungkap pada momen ini. Dasar kawanan serigala bermata putih. Pada saat ini, sebuah suara dingin yang menusuk tulang terdengar. Penguasa agung. Keduanya terkejut dan berdiri. Mereka melihat ke arah pintu gua. Di balik pintu yang tertutup, seorang ketua berjubah hitam tiba-tiba muncul. Dia adalah penguasa agung umat manusia. Pada saat ini, wajah sang penguasa agung dipenuhi amarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia ada di sini? Yu Hui dan Yu Hui panik. Jika aku tidak mendengarnya dengan telingaku sendiri, aku akan sulit percaya bahwa ada orang yang tidak berperasaan dan ambisius seperti itu di Mount Supreme. Sang penguasa agung melangkah maju, dan tekanan yang mengerikan langsung memenjarakan keduanya. Yang mulia, mohon ampuni nyawa kami. Kami sempat bingung dan punya pikiran seperti itu. Tolong beri kami kesempatan. Keduanya buru-buru berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Tidak akan ada kesempatan lagi. Momo ngomong, biar aku beritahu sebuah rahasia padamu agar kau tidak mati dengan tenang. Kita sudah membentuk aliansi dengan Qin Fei Yang. Ketika sang penguasa agung berkata demikian, nasib mereka berdua sudah hancur. Di desa. Di langit. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Lin Yi mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Saudara Fei Yang, apakah kamu tidak takut kalau raja dan yang lainnya akan mengatakan kamu pelit? Biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka mau. Qin Fei Yang tidak peduli sama sekali. Semua warisan ini harus diserahkan kepada para pengikut tanah suci. Ada pun tiga ras utama. Bagaimanapun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dia masih harus bertarung dengan Ditgat Legion di masa depan. Dengan begitu banyak anggota Ditgat Legion, tidak perlu khawatir tidak mendapatkan ultimate intent. Pendeknya. Karena tiga ras utama memilih untuk membentuk aliansi dengannya, dia pasti tidak akan memperlakukan tiga ras utama dengan buruk. Kamu kembali. Merasakan aura Qin Fei Yang dan yang lainnya, Bos Ji dan sekelompok tetua juga berjalan keluar rumah dengan cepat. Dalam. Qin Fei Yang menganggup, mendarat di depan sekelompok tetua, menarik Lin Yi Yi ke sisinya, dan berkata sambil tersenyum, Yi Yi, ini adalah kakek buyut dan nenek buyut yang kita sebutkan. Kakek buyut dan nenek buyut, dia adalah pemilik mata oblivion, Lin Yi Yi. Yi Yi menyapa kakek buyut dan nenek buyut. Lin Yi Yi menatap kelompok tetua itu. Benar saja, mereka semua tidak terduga. Dia kemudian membungkuk patuh. Bagus, bagus, bagus. Aku sudah lama mendengar anak ini berbicara tentangmu. Sekarang setelah aku melihatmu, kamu benar-benar berperilaku baik dan bijaksana. Ketika Anda datang ke sini, anggap saja ini seperti rumah Anda sendiri. Jangan merasa terkekang. Sekelompok tetua itu terkekeh, tampak ramah. Oke. Lin Yi Yi mengangguk. Wuih. Pada saat ini, Master Ji Ji juga terbang dari kebun teh gunung belakang bersama Ji Tianyu. Apakah semuanya sudah beres? Ji Tianyu bertanya. Dalam. Semuanya sudah beres. Kin Fei Yang mengangguk dan tersenyum. Kamu benar-benar mampu. Ji Tianyu terkekeh, menatap Lin Yi Yi, dan berkata dengan curiga, Yi Yi. Mengapa kamu ada di luar? Lin Yi Yi berkata, saya baru saja menyatu dengan mata kelupaan di gunung tertinggi, jadi saya ingin ikut dengan saudara Fei Yang untuk bertemu dengan kakek buyut dan nenek buyut ini. Mata kelupaanmu telah digabungkan. Ji Tianyu terkejut. Dalam. Lin Yi Yi mengangguk. Leluhur tua, apakah kamu ingin merasakan kekuatan mata kelupaan? Serigala bermata putih menatap Ji Tianyu dan menyeringai. Mulut Ji Tianyu berkedut. Meskipun dia belum pernah melihat Eyes of Oblivion yang telah berevolusi, dia dapat membayangkan bahwa itu jelas bukan kengerian biasa. Siapa yang akan mengalami ini tanpa alasan? 4410. Mari kita bicara di dalam. Kedepannya, kita tetap harus berhati-hati saat bertemu, agar tidak terlihat oleh orang lain lagi. Bos Ji mendesah. Terakhir kali ketiga orang itu tiba-tiba berlari, hal itu hampir membuatnya trauma. Memang, kita harus berhati-hati. Qin Fei Yang mengangguk. Sekarang, ini adalah saat yang kritis. Kita tidak boleh mengambil langkah yang salah. Memasuki rumah Bos Ji, semua orang duduk bersama dan mengobrol sebentar. Qin Fei Yang mengirim Lin Yi Yi ke dunia kurak-kurak hitam. Dia, si gila, dan si serigala bermata putih tidak meninggalkan desa. Mereka tinggal di sana untuk bercocok tanam sambil menunggu kabar. Sekarang, mereka tidak lagi kekurangan warisan dari yang paling mendalam. Yang mereka kekurangan adalah waktu. Mereka semua butuh banyak waktu untuk berintegrasi. Dalam sekejap mata, lebih dari dua bulan berlalu. Suatu pagi, Qin Fei Yang berjalan keluar rumah dan menatap Ji Tianyu yang berdiri di pintu masuk desa. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan bertanya, Nenek Mo yang lama, apa yang sedang kamu lihat? Melihat pemandangan di sini. Setelah meninggalkan kerajaan ilahi selama bertahun-tahun, bukan hanya orang-orang di sini, tetapi bahkan hal-hal di sini pun tidak banyak berubah. Ji Tianyu tersenyum sedikit. Mungkin kakek buyut dan nenek buyut khawatir kamu tidak akan mengenali mereka saat kamu kembali di masa mendatang, jadi mereka tetap mempertahankan penampilan aslinya. Qin Fei Yang tersenyum. Hanya kamu yang tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik. Ji Tianyu memutar matanya ke arahnya. Ha! Qin Fei Yang tertawa datar. Ji Tianyu berkata, Tadi malam, ayahku mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Yuhui dan Min Hong telah disingkirkan oleh Sang Bijak Agung. Sudah tereliminasi. Qin Fei Yang tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya mereka benar-benar tidak jujur. Sebenarnya kamu juga ingin membunuh mereka. Kata Ji Tianyu. Saya tidak akan menyangkalnya. Jika bukan karena klan manusia tertinggi, aku pasti sudah melakukannya. Kata Qin Fei Yang. Anda benar. Tidak peduli orang macam apa mereka, mereka adalah murid gunung tertinggi. Aku harus memberi muka pada klan manusia tertinggi. Ji Tianyu tersenyum. Dalam. Bukankah seharusnya kau pergi ke dunia penyu hitam? Anda tidak bisa tinggal di desa sepanjang waktu. Jika ada yang tahu, hubungan kita akan terbongkar. Karena semua orang tahu bahwa gerbang kerajaan ilahi telah disegel olehnya. Mustahil bagi Ji Tianyu untuk kembali dari alam awan langit sendirian. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Ji Tianyu telah mengikuti Qin Fei Yang kembali ke kerajaan ilahi. Bukankah itu sama saja dengan mengungkap hubungan mereka? Ji Tianyu tersenyum dan berkata, memang, aku harus pergi ke dunia penyu hitam untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi beban bagimu di masa depan. Tidak apa-apa jika kamu menjadi beban. Aku takut di masa depan, reinkarnasi dari penguasa manusia akan datang kepadaku dan mengatakan bahwa aku tidak menjagamu dengan baik. Qin Fei Yang memamerkan giginya. Ji Tianyu tersipu dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Penguasa manusia adalah penguasa manusia, dan reinkarnasi penguasa manusia adalah reinkarnasi penguasa manusia. Dalam arti tertentu, mereka bukan lagi orang yang sama. Apakah itu yang kamu pikirkan? Qin Fei Yang terkejut. Apalagi, setelah bereinkarnasi, dia memiliki keluarga baru dan tanggung jawab baru. Saya tidak ingin mengganggunya. Saya juga tidak ingin dia terkekang karena perasaannya dari kehidupan sebelumnya. Ji Tianyu tersenyum. Tidak ada penyesalan dalam ekspresinya. Keluarga. Qin Fei Yang tertegun dan berkata dengan heran, apakah reinkarnasi dari kaisar manusia sudah menikah dan memiliki anak? Tidak. Keluarga yang kumaksud adalah dia punya keluarga baru. Ji Tianyu menggelengkan kepalanya. Belum nikah. Kalau begitu kamu masih punya kesempatan untuk meneruskan hubunganmu sebelumnya. Kata Qin Fei Yang. Melanjutkan hubungan kita sebelumnya. Jangan memaksakan diri dalam hal ini. Asalkan dia hidup bahagia di dunia ini, aku pun merasa puas. Ji Tianyu tersenyum. Tidak ada keluhan dan tidak ada penyesalan. Leluhur tua, kau sungguh hebat. Jika aku jadi dia, yang menghadapi reinkarnasi orang yang aku cintai, aku pasti tidak akan mampu melakukan hal ini. Kalau itu adalah Putri Duyung, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya dan tidak akan melepaskannya. Ji Tianyu tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki pengalaman sepertiku, kamu akan melihat kehidupan yang berbeda. Pengalaman Anda. Kalau begitu, lupakan saja. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Di segel di tanah para dewa yang terkubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan harus menanggung siksaan berbagai hukum, ini mungkin lebih baik daripada kematian. Takut. Ji Tianyu menatapnya dengan geli. Apa yang saya takutkan? Saya hanya merasa kalau saya dikurung di suatu tempat, mungkin akan sedikit membosankan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Ji Tianyu menggelengkan kepalanya. Ha? Qin Fei Yang tertawa datar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah reinkarnasi dari penguasa manusia. Ji Tianyu terdiam, masih belum menyerah. Dia berkata, Sebenarnya, kamu sudah melihatnya. Saya sudah melihatnya. Qin Fei Yang tercengang. Bukan hanya Anda saja yang melihatnya, semua orang telah melihatnya. Ji Tianyu mengangguk. Semua orang telah melihatnya. Qin Fei Yang tercengang. Sedangkan sisanya, aku tidak akan mengungkapkannya lebih lanjut. Jika kau bisa menebaknya, berarti kau punya kemampuan. Jika tidak, jangan memaksakan diri. Kirim aku ke dunia kura-kura hitam. Ji Tianyu tersenyum. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah mengirim Ji Tianyu ke dunia penyu hitam, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Semua orang telah melihatnya. Siapakah orangnya? Tunggu. Tidak mungkin pemuda misterius itu, kan? Karena pemuda ini tidak hanya memiliki asal-usul yang misterius, tetapi juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Jangan katakan itu. Setelah memikirkannya matang-matang, kemungkinan seperti itu memang ada. Apa yang kamu pikirkan di sini? Mengapa kamu tidak pergi dan berkultivasi? Serigala bermata putih dan Frenzy berjalan keluar dan melihat Qin Fei Yang berdiri di pintu masuk desa dengan hati yang berat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Anda datang pada waktu yang tepat. Baru saja, leluhur tua itu berkata bahwa kita telah melihat reinkarnasi dari penguasa manusia. Saya berpikir, mungkinkah pemuda misterius itu? Qin Fei Yang dengan cepat berbalik untuk melihat keduanya dan berkata dengan terkejut. Pemuda misterius. Frenzy dan White Eye Wolf saling berpandangan. Bukankah ide ini agak gila? Lihat? Asal-usul pemuda ini tidak diketahui, dan dia memiliki tiga ribu inkarnasi. Yang terpenting adalah kita tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia datang untuk membantu kita berulang kali. Hal-hal ini tidak sesuai dengan akal sehat. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ketika keduanya mendengar analisis Qin Fei Yang, mereka tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala dan merenung, mengingat kembali adegan ketika mereka berinteraksi dengan pemuda itu. Jangan katakan. Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Jika itu benar-benar dia, maka masuk akal jika dia membantu kita. Namun, apa yang terjadi dengan kekuatan asalnya? Meskipun kekuatan penguasa manusia sangat kuat di dunia awan langit, kekuatannya saat itu tampaknya tidak seberapa sekarang. Mungkinkah dia bereinkarnasi ketubuh yang baik dan menjadi putra dewa pencipta? Frenzy terkejut. Hah! Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Imajinasi orang ini bahkan lebih kaya dari mereka. Berdengung. Tiba-tiba, batu suara dewa bergerak. Qin Fei Yang terkejut dan mengeluarkan batu suara dewa. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Tuhan yang mahasadari ras manusia. Salam, Tuhan yang mahasadari. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya membungkuh. Makhluk tertinggi ras manusia melambaikan tangannya dan berkata, Dua hal yang Anda minta kami selidiki telah ditemukan. Silakan bicara. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan harapan. Sang maha pencipta ras manusia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami telah berulang kali memastikan bahwa mata reinkarnasi memang tidak berada di empat benua. Jejak kekecewaan muncul di hati Qin Fei Yang. Sang maha tinggi ras manusia melanjutkan, Namun, kami telah menemukan keberadaan pemuda ini. Di mana? Frenzy bertanya dengan cepat. Sang maha pencipta ras manusia berkata, Kami belum menemukan lokasi tepatnya, Tapi tempat terakhir dia muncul sepertinya ada di sini. Apa? Laut Tabu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Mengapa pemuda itu lari ke lautan Tabu? Mungkinkah dia lari ke dinasti tengah sendirian? Kapan ini terjadi? Qin Fei Yang bertanya. Sang maha pencipta ras manusia berkata, Dahulu kala, sebelum kamu kembali ke alam awan langit. Begitu pagi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Frenzy berkata, Jika dia benar-benar lari ke dinasti tengah sendirian, Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa menonton. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tanpa pemuda ini, Mereka tidak dapat memasuki dinasti tengah sama sekali. Bagaimana apanya? Jangan bilang kau ingin memasuki dinasti tengah. Sang maha pencipta ras manusia memandang ketiga orang itu dengan heran. Kami memang punya rencana seperti itu. Karena hanya dengan memasuki dinasti tengah, Kita dapat mengambil inisiatif. Lagi pula, Dengan kami menahan mereka di dinasti tengah, Kau punya cukup waktu untuk menyatu dengan warisan. Qin Fei Yang mengangguk. Itu terlalu berisiko. Dinasti pusat adalah sarang harimau. Bukankah memasuki dinasti pusat sama saja dengan mengirim domba ke mulut harimau? Wajah sang maha pencipta ras manusia tampak serius. Belum tentu. Mungkin beberapa serigala akan memasuki sarang domba. Frenzy memamerkan giginya. Sudut mulut sang maha pencipta ras manusia berkedut. Lelucon macam apa ini? Metodemu memang luar biasa, Tetapi dinasti tengah adalah sarang penguasa kerajaan ilahi. Apapun yang terjadi, Itu tidak bisa menjadi sarang domba. Jangan khawatir, Kami tahu apa yang harus dilakukan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Bagus. Anggap saja aku khawatir tanpa alasan. Sang maha pencipta ras manusia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebenarnya, Dia tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya melakukan ini untuk tiga ras. Karena ketika Kinfei Yang dan yang lainnya memasuki dinasti tengah, Medan perang akan dialihkan ke dinasti tengah, Dan ketiga ras tidak akan terlibat. Empat benua besar yang dilanda perang secara bertahap akan kembali damai. Mereka pun akan bisa menjalani kehidupan yang damai tanpa kekhawatiran apapun. Namun karena hal ini, Sang maha pencipta ras manusia merasa sangat bersalah. Mengapa Kinfei Yang dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka begitu besar? Itu semua demi makhluk hidup di empat benua besar. Namun sebagai pemimpin ras manusia, Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Bagus. Anda dapat tinggal di empat benua besar dan menunggu kabar baik kami. Kinfei Yang menatap makhluk tertinggi ras manusia dan tersenyum, Lalu menoleh keserigala bermata putih dan orang gila. Tidak peduli apa, Kita harus pergi ke laut terlarang lagi. Mungkin pemuda ini belum memasuki dinasti tengah. Saya harap begitu. Si gila mendesah. Jika pemuda itu benar-benar reinkarnasi kaisar manusia, Mereka harus berusaha keras mencari cara untuk memasuki dinasti tengah. Mereka tidak bisa membiarkan kaisar manusia mengambil risiko sendirian di dinasti tengah. Kalau begitu, Jangan menunda lagi. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Saya kira demikian. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu, Aku akan memberitahu kakek buyut dan nenek buyut. Serigala bermata putih berbalik dan berlari menuju desa. Jangan pergi, Jangan pergi. Jangan biarkan mereka mengkhawatirkan kita seperti Tuhan Yang Mahasa. Ayo kita langsung saja. Kinfei Yang membuka terowongan ruang waktu, Melirik desa, Dan berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Si gila dan si serigala bermata putih saling memandang, Tersenyum, Dan melangkah ke terowongan ruang waktu. Terima kasih telah menonton.